Pada saat ini, melihat Lin Zan, Teng Li sangat ketakutan. Lin Zan ini, kapan dia muncul di sampingnya? Bukankah dia dibunuh oleh Soaring Serpen? Bagaimana dia bisa muncul di hadapannya dalam keadaan utuh? Apalagi situasinya berbalik dalam sekejap. Ular melonjak ini berada di bawah kendalinya. Kamu, bagaimana kabarmu? Karena terkejut, Teng Li tidak bisa menahan tangisnya. Inkarnasi ular yang melonjak. He he, aku menyanyiakan Doppelganger. Menghadapi pertanyaan Teng Li, Lin Zan dengan dingin tersenyum. Serupa, itu benar. Orang yang terbunuh hanyalah Doppelganger dari Lin Zan. Doppelganger, kamu, kamu. Kata-kata Lin Zan membuat Teng Li semakin gelisah. Serupa, Teng Li tentu saja tahu. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat absolut, banyak pejuang yang dapat mempelajari teknik Doppelganger. Misalnya, Tiga Raja. Adapun Lin Zan, dia juga memahami teknik Doppelganger. Bila perlu, dia bisa menggunakan setetes darahnya untuk membuat Doppelganger. Kembaran ini bisa menyelamatkan nyawanya di saat genting dan juga bisa menipu musuh-musuhnya. Siapa sangka orang yang dia bunuh hanyalah kembaran Lin Zan? Memikirkan hal ini, ekspresi Teng Li terus berubah. Merusak. Meskipun ekspresi Teng Li jelek, Lin Zan jelas tidak ingin membuang waktu lagi dengan pria ini. Lin Zan mendengus dengan tidak tergesa-gesa. Pada saat yang sama, tangan kanannya menekan ke arah inkarnasi ular yang melonjak. Di tangan kanan Lin Zan, dia telah memadatkan ledakan lampu hijau. Itu benar, ledakan hijau. Orang harus tahu bahwa langkah ini diajarkan kepada Wang Chen oleh Lin Zan. Orang hanya bisa membayangkan bahwa dalam aspek ini, Lin Zan pasti berada di level Grandmaster. Bola cahaya hijau, pada saat ini, mengeluarkan suara mencicit yang tajam. Tidak-tidak. Melihat tindakan Lin Zan, Teng Li langsung menjadi cemas. Serangan Teng Li yang paling kuat dari Teng Li adalah jiwa dan darah esensi Teng Li. Namun, langkah mematikan ini juga memiliki kekurangan. Bagaimanapun, segala sesuatu memiliki dua sisi. Meskipun inkarnasi ular melonjak sangat kuat, itu juga merupakan titik terlemah Teng Li. Setelah inkarnasi ular melonjak rusak, jiwa dewanya pasti akan menderita luka berat lainnya. Bahkan bisa menyebabkan darah Teng Li berbalik dan menempatkannya dalam bahaya besar. Melihat Lin Zan hendak menyerang Teng Senake, bagaimana mungkin Teng Li tidak cemas? Seruannya dipenuhi rasa takut dan cemas. Namun, pada saat ini, apakah seruan Teng Li berguna? Itu hanyalah usaha yang sia-sia. Lin Zan bahkan tidak berkedip mendengar seruan Teng Li. Lin Zan mengendalikan Green Blast dan meledakannya ke Soaring Serpen. Bola cahaya hijau seukuran kepalan tangan segera ditekan ke tubuh Soaring Serpen. Teng Li bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengingat ular melonjak. Ledakan. Saat bola cahaya hijau diledakan ke tubuh Soaring Serpen, ledakan keras terdengar. Di dalam tubuh Soaring Serpen, setelah ledakan, tubuh Soaring Serpen mulai berputar. Tubuh sepanjang ribuan kaki itu terpelintir dengan keras saat ia melolong kesakitan. Gemuruh. Ledakannya semakin keras. Dari dalam hingga luar, ledakan kali ini sangat dahsyat. Kekuatan ledakan hijau yang dibentuk oleh Lin Zan tidak terbayangkan. Dalam sekejap mata, inkarnasi ular yang melonjak hancur berkeping-keping. Hualala. Potongan yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ular melonjak berubah menjadi abu dan menghilang dari dunia ini. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah segar muncrat. Saat inkarnasi ular melonjak dihancurkan, wajah Teng Li langsung kehilangan warna. Kulitnya menjadi sangat pucat. Sosok Teng Li bergetar hebat saat dia mundur puluhan meter. Sejak bertarung dengan Lin Zan hingga sekarang, meski hanya beberapa jurus, Teng Li tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Hal ini membuat Teng Li ketakutan. Pergi. Memikirkan hal ini, Teng Li tiba-tiba berpikir untuk melarikan diri. Meskipun dia tidak ingin membiarkan Lin Zan pergi seperti ini, meskipun dia bahkan lebih tidak mau membiarkan Wang Chen pergi seperti ini, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia terus tinggal di sini, apalagi membunuh Wang Chen dan Lin Zan, akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, Teng Li saat ini sedang terluka parah. Bagaimana dia bisa menolak Lin Zan? Itu menunjukkan bahwa wilayah kekuasaannya rusak dan rohnya terluka. Kemudian, inkarnasi ular yang melonjak dipatahkan. Pada saat ini, semangat Teng Li sangat lemah dan berada di ambang kehancuran. Memikirkan hal ini, sosok Teng Li melintas dan dia berbalik, ingin melarikan diri kekejauhan. Mengalahkan. Kekalahan total. Hasil dari operasi ini benar-benar kebalikan dari apa yang Teng Li bayangkan. Ingin pergi. Melihat Teng Li berbalik dan melarikan diri kekejauhan, bibir Lin Zan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia mendengus dingin. Mendengus dingin, tapi itu seperti guntur, menderu tanpa henti. Kemudian, Lin Zan berdiri tanpa tergesa-gesa dan menatap Teng Li, yang berbalik untuk melarikan diri. Seolah-olah dia tidak akan pernah merasa cemas. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, sosok Lin Zan melintas dan menghilang di tempat. Teng Li cepat. Lalu dia, Lin Zan, harus lebih cepat lagi. Astaga! Sosoknya terus bersinar. Hanya dalam beberapa saat, Lin Zan telah menempuh jarak beberapa ribu meter. Enyah! Dengan mendengus dingin, tangan Lin Zan menamparkan udara. Wuss! Angin dari telapak tangannya menderu-deru. Di bawah kedua telapak tangan ini, dalam sekejap, cetakan telapak tangan raksasa terbentuk. Cetakan telapak tangan raksasa itu menutupi Teng Li dengan beban gunung tai. Aura itu, hembusan angin itu, membuat mata Teng Li hampir keluar dari rongganya. Bajingan! Raungan marah datang. Merasakan ancaman di belakangnya, Teng Li tidak punya pilihan selain berbalik untuk bertahan. Langkah ini, dia tidak bisa menghindarinya. Saat ini, Teng Li hampir menjadi gila. Dia sangat membenci Lin Zan. Orang terkutuk ini, tidak hanya dia merusak rencananya, tapi dia juga menempatkannya dalam situasi yang sulit. Kapan ada orang yang pernah menempatkan Teng Li dalam situasi sesulit ini? Saat ini, Teng Li menjadi gila. Dia melambaikan senjata ilahi di tangannya dan dengan kejam menyapukannya ke belakang. Gemuruh! Gelombang udara bergulung dan senjata suci itu menghantam kedua telapak tangan dengan keras, membuat serangkaian suara gemuruh. Astaga! Memanfaatkan momen ketika Teng Li berhenti, Lin Zan, dengan kecepatannya yang menakutkan, berlari ke depan Teng Li dalam sekejap mata. Mati! Dengan mendengus dingin, Lin Zan meninju dengan kedua tangannya. Angin dari tinjunya menderu. Pada saat ini, tinju Lin Zan ditutupi dengan lapisan cahaya putih yang tebal, memberi orang perasaan bahwa itu adalah ilusi. Dengan pukulan ini, seluruh ruangan tampak bergetar. Astaga! Kekosongan itu sepertinya hancur oleh kekuatan pukulan ini. Sebuah lubang hitam besar muncul, menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Hisapan yang kuat membuat Teng Li sulit untuk berdiri diam. Tidak, pergilah! Menghadapi pukulan ini, merasakan kekuatan di dalamnya, ekspresi Teng Li menjadi lebih buruk. Waktunya terlalu singkat, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Teng Li adalah memblokir. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata suci itu diletakkan di depan dadanya, menghalangi pukulannya. Gemuruh! Dalam sekejap, serangkaian suara gemuruh terdengar. Ledakan! Kepulan-kepulan-kepulan! Suara ledakan meledak dan gelombang udara bergulung. Darah berceceran. Di tengah rangan, Teng Li terlempar ratusan meter jauhnya. Namun, Lin Zhan tidak berhenti di situ. Setelah satu gerakan, Lin Zhan tidak memberi Teng Li kesempatan untuk mengatur napas. Sosoknya terus berkedip saat dia mengejar Teng Li. Bang-bang-bang! Penyalahgunaan total! Pada saat ini, sudah waktunya bagi Lin Zhan untuk sepenuhnya melecehkan Teng Li. Pukulan demi pukulan, tubuh Teng Li bagaikan layang-layang yang talinya putus, terus menerus diterbangkan. Setiap pukulan sangat kuat. Dengan setiap pukulan, terdengar serangkaian suara benturan yang menakutkan. Dengan setiap pukulan, Teng Li memuntahkan setegup darah. Retak-retak-retak! Serangkaian suara patah tulang terdengar. Tubuh Teng Li tidak sempat menyentuh tanah, terus menerus menahan serangan Lin Zhan di udara. Mati! Akhirnya, setelah puluhan serangan berturut-turut, tubuh Teng Li telah berubah menjadi tumpukan daging di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan dari Lin Zhan. Meninggal dunia! Suara robekan terdengar. Sesaat kemudian, tubuh Teng Li langsung terkoyak. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana, dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Pada saat ini, di depan Lin Zhan, tubuh Teng Li tidak tersisa. Merasa. Melihat pemandangan ini, Wang Chen, yang berada seribu meter di belakang, sangat terkejut. Kekuatan macam apa ini? Ahli seperti Teng Li sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Lin Zhan. Ini, terlalu menantang surga. Wang Chen tidak berani membayangkannya lagi. Dengan kekuatan Lin Zhan, mungkin dia sudah bisa berhadapan langsung dengan ketiga raja. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat rumit dan sangat mempesona. Saat tubuh Teng Li berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, sosok Lin Zhan melintas dan sekali lagi kembali ke sisi Wang Chen. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, Wang Chen tidak bisa melihat sedikitpun relaksasi di wajah Lin Zhan. Meskipun Teng Li telah terbunuh, Lin Zhan tampaknya masih sangat serius. Hal ini menyebabkan Wang Chen menjadi bingung, dan ada perasaan buruk yang tumbuh di hatinya. Tuan, Teng Li, dia melihat Lin Zhan, Wang Chen tanpa sadar bertanya. Itu hanya tiruan. Benar saja, firasat buruk di hati Wang Chen menjadi kenyataan. Saat Wang Chen bertanya, Lin Zhan langsung menjawab. Pada saat ini, ekspresi Lin Zhan sangat tenang. Mustahil untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia pikirkan saat ini. Klon! Baru saja, yang dibunuh Lin Zhan sebenarnya adalah tiruan dari Teng Li. Lalu bagaimana dengan Teng Li? Mungkinkah dia melarikan diri? Dalam sekejap, ekspresi Wang Chen menjadi sangat terkejut. Mungkinkah Teng Li lolos? Lalu kapan dia melarikan diri? Kenapa dia tidak menyadarinya sama sekali? Wang Chen memandang Lin Zhan dengan wajah penuh keraguan. Pada saat yang sama, di dalam hatinya, Wang Chen merasakan tekanan yang sangat besar. 1482 Untuk sesaat, Wang Chen memandang Lin Zhan dengan bingung, berharap mendapat petunjuk dari Lin Zhan. Apakah menurutmu kekuatan Teng Li hanya pada level ini? Menghadapi kebingungan Wang Chen, Lin Zhan tersenyum pahit dan bertanya pada Wang Chen. Pada saat ini, ekspresi Lin Zhan bahkan lebih tak terduga. Kata-kata ini sepertinya menunjuk pada sesuatu. Mungkinkah? Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menatap Lin Zhan. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Kata-kata Lin Zhan benar-benar menggemparkan. Dia segera menunjukkan hal yang paling krusial. Itu juga merupakan hal yang tidak diperhatikan oleh Wang Chen. Serupa. Melihat perubahan ekspresi Wang Chen, Lin Zhan tahu bahwa Wang Chen kurang lebih sudah menebaknya. Oleh karena itu, dia tersenyum pahit dan berkata. Wajahnya menunjukkan sedikit desahan. Dia merasa itu sangat disayangkan. Serupa. Dia hanya membunuh Doppel Ganger Teng Li. Tidak bisa melenyapkan Teng Li kali ini pasti meninggalkan bencana besar. Sebelumnya, itu hanya Doppel Ganger. Tubuh asli Teng Li bahkan tidak muncul di sini. Lin Zhan melanjutkan. Kata-katanya agak pahit. Serupa. Wang Chen bahkan lebih terkejut lagi. Seperti yang dia pikirkan, kali ini Teng Li hanya mengirimkan Doppel Ganger. Bagaimana mungkin? Jika seorang Doppel Ganger memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, maka tubuh asli Teng Li. Seberapa kuat dia? Pada saat ini, Wang Chen akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan dunia ini dan para ahli top. Ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan mereka. Jika seorang Doppel Ganger bisa menekannya begitu keras hingga dia tidak bisa melawan, lalu bagaimana dengan tubuh aslinya? Bagaimana jika tubuh asli menampilkan domain tersebut? Jika pohon anggur kastanya muncul dalam bentuk aslinya, mungkin Wang Chen sudah lama dihancurkan dan dibunuh. Baik dia maupun Raja Kalajengking tidak dapat bertahan sampai sekarang. Tidak mungkin bagi mereka untuk menunggu penyelamatan Lin Zhan. Mereka tidak akan bisa bertahan sampai Lin Zhan tiba. Hanya Teng Li saja sudah sangat menantang surga. Belum lagi, ada penguasa obat-obatan dan tiga raja yang bahkan lebih kuat. Ada juga wali yang tak terduga dan misterius. Seberapa kuatkah mereka? Untuk sesaat, Wang Chen tiba-tiba merasa bahwa dunia ini sangat besar, dan dia sangat kecil. Ekspresi Wang Chen tiba-tiba menjadi serius. Jantungnya serasa ditimpa batu besar, membuatnya sulit bernapas. Ya, tiruan, tampaknya Teng Li sedang sibuk. Namun, jika dia ingin membunuhmu dan bergegas ke Gunung Herking, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik. Dia tidak mau menyerah, jadi dia mengirim Doppel Ganger-nya ke sini. Lin Zhan menghela nafas dan menjelaskan. Jika aku tidak salah, domain ketiadaan tadi, si Doppel Ganger hanya menampilkan sekitar 50 persen kekuatannya. Lin Zhan melanjutkan. Merasa. Kali ini, Wang Chen dengan keras menghirup udara dingin. Doppel Ganger itu hanya menunjukkan 50 persen kekuatannya. Jika itu adalah bentuk lengkap dari Domain of Nottingness, seberapa kuatkah itu? Juga, mungkinkah Teng Li yang diatemui sebulan lalu juga seorang Doppel Ganger? Mengenai Doppel Ganger, Wang Chen secara alami memahami banyak hal. Doppel Ganger. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan menggunakan esensi darahnya untuk memurnikan Doppel Ganger tersebut. Terlebih lagi, pejuang yang kuat bahkan bisa memiliki lusinan atau bahkan ratusan Doppel Ganger. Setiap Doppel Ganger setara dengan kehidupan. Sayangnya Wang Chen saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menyempurnakan Doppel Ganger. Adapun Teng Li dan Lin Zhan, mereka jelas memiliki kekuatan untuk menyempurnakan Doppel Ganger mereka sendiri. Oleh karena itu, Teng Li yang diatemui terakhir kali kemungkinan besar adalah seorang Doppel Ganger juga. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen semakin berubah. Seberapa kuatkah tubuh asli Teng Li? Kali ini, aku menghancurkan salah satu Doppel Ganger Teng Li. Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak bisa memperbaiki lebih dari tiga Doppel Ganger, mungkin hanya satu. Dengan Doppel Ganger-nya hancur dan jiwanya terluka parah. Dia tidak akan bisa mengancammu dalam waktu singkat. Merasakan kekhawatiran Wang Chen, Lin Zhan menambahkan. Ekspresi Lin Zhan adalah penyesalan. Sebenarnya, saat dia muncul dan mengobrak abrik domain ketiadaan, Lin Zhan sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan kekuatan Teng Li, bagaimana domainnya bisa begitu lemah? Terutama domain luar angkasa. Tidak mungkin itu bisa terkoyak dengan mudah. Ini jelas merupakan masalah yang sangat besar. Setelah bertukar pukulan, Lin Zhan merasa ada sesuatu yang salah. Inilah mengapa Lin Zhan memasang wajah jijik sebelumnya. Jika tubuh asli Teng Li datang, mungkin Lin Zhan akan lebih berhati-hati. Namun, itu hanyalah Doppel Ganger. Apakah seorang Doppel Ganger ingin mengalahkan Lin Zhan? Jika itu masalahnya, maka dia akan meremehkan Lin Zhan. Oleh karena itu, ketika Lin Zhan bertarung, dia sepenuhnya menekan Teng Li. Tidak peduli seberapa baik Doppel Ganger itu dimurnikan, ia hanya akan memiliki kekuatan tubuh tingkat ke-7. Kemenangan Lin Zhan adalah sesuatu yang sangat normal. Kali ini, kembaran Teng Li tidaklah buruk. Jelas sekali bahwa itu telah disempurnakan secara khusus. Ini mungkin Doppel Ganger utama Teng Li, kan? Jika tidak, domain ketiadaan tidak dapat digunakan. Ini juga mengapa Lin Zhan menyuruh Wang Chen untuk tidak khawatir. Dengan hancurnya Doppel Ganger penting seperti itu, kondisi mental Teng Li tidak terbayangkan. Paling tidak, orang ini tidak akan bisa pulih dalam satu atau dua bulan. Faktanya, dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya tanpa waktu setengah tahun. Iya. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen mengangguk. Kemudian, dia berpikir keras. Doppel Ganger, kekuatan. Ada nyala api yang menyala di mata Wang Chen. Inilah keinginannya akan kekuatan. Oh iya, Tuan, kenapa kamu? Pada saat berikutnya, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya pada Lin Zhan. Mengapa Lin Zhan kembali ke Gunung Yao Wang secara kebetulan hari ini? Jika Lin Zhan tidak kembali ke Gunung Yao Wang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bukankah Lin Zhan mengatakan bahwa dia ada yang harus dilakukan dan harus pergi sebentar? Kenapa dia kembali begitu cepat? Mungkinkah dia sudah selesai? 49 hari, ramuannya akan segera keluar. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Lin Zhan menghela nafas. Kali ini, dia kembali untuk mengambil obat mujarab. Ramuan bunga suci sangat penting bagi Lin Zhan. Dia sangat membutuhkan ramuan bunga suci untuk membantunya menerobos penghalang. Tapi sepertinya itu akan memakan waktu lama. Kemudian, melihat situasi di Gunung Yao Wang, Lin Zhan menghela nafas. Lalu, apakah kamu masih pergi? Wang Chen bertanya. Saya akan tinggal di Gunung Yao Wang untuk sementara waktu. Sudahkah Anda menyempurnakan lencana sejuta hantu? Lin Zhan bertanya pada Wang Chen. Tidak, saya berencana untuk memperbaikinya hari ini, siapa tahu? Wang Chen tersenyum pahit. Jika Teng Li dan Ni Chang tidak muncul, Wang Chen masih akan menyempurnakan lencana sejuta hantu di ruang rahasia. Kenapa dia ada di sini? Mem, sempurna. Barang ini mungkin bisa membantu Anda. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zhan segera mengeluarkan sekuntum bunga hitam dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Ini adalah bunga iblis yang sangat langka di Deat Fali. Sebelum memurnikannya, konsumsilah bunga ini untuk membantumu menahan serangan dari lencana sejuta hantu. Setelah menyerahkan bunga iblis hitam kepada Wang Chen, kata Lin Zhan. Bagaimanapun, lencana sejuta hantu adalah senjata ilahi yang terkenal di benua Tian Suan 6.000 tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa item ini tidak jauh lebih lemah dari apa yang disebut Mata Rosevi. Harta karun seperti itu, di bawah kehalusan patua carefree, menjadi lebih kuat. Bahkan bisa dikatakan bahwa lencana sejuta hantu sudah menjadi item yang memiliki roh. Bagaimana bisa dengan mudah memperbaiki barang seperti itu? Serangan balasannya pasti akan sangat menakutkan. Kali ini, Lin Zhan pergi untuk membantu Wang Chen menemukan bunga setan. Mendengar kata-kata Lin Zhan dan melihat bunga iblis di depannya, hati Wang Chen bersinar dengan sedikit emosi. Lin Zhan, meninggalkanku lagi. Sejak dia melangkah ke dunia bela diri hingga sekarang, selangkah demi selangkah, Wang Chen tidak tahu berapa banyak hutangnya pada Lin Zhan. Pada saat ini, hati Wang Chen dipenuhi kecemasan. Meskipun Lin Zhan adalah Tuan Wang Chen, kebaikan ini masih sulit ditanggung oleh Wang Chen. Mem. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menganggukkan kepalanya dan mengambil bunga iblis. Dia tidak akan mengecewakan Lin Zhan. Dia pasti akan memanfaatkan bunga iblis ini dengan baik. Mem. Baiklah nak, ayo kita pergi ke gunung. Orang ini terluka parah. Jika kita tidak merawatnya tepat waktu, nyawanya akan dalam bahaya. Lin Zhan berkata kepada Wang Chen sambil menggendong Raja Kalajengking Bai Jiang yang tidak sadarkan diri. Saat berikutnya, mereka berdua dengan cepat menuju ke gunung Yao Wang. Dalam pertempuran dengan klon Teng Li, tidak masalah jika Wang Chen terluka parah. Kuncinya adalah Raja Kalajengking Bai Jiang. Dalam pertempuran ini, Bai Jiang bisa dikatakan hampir kehilangan nyawanya. Pada saat ini, melihat tubuh Raja Kalajengking yang hancur, hati Wang Chen terasa sedikit berat. Raja Kalajengking tidak memiliki tubuh berlian dan tubuh bintang Wang Chen. Bagaimana dia bisa memulihkan tubuhnya? Lebih penting lagi, sulit bagi Raja Kalajengking untuk menumbuhkan kembali lengannya yang patah dengan kekuatannya saat ini. Hal ini membuat hati Wang Chen terasa berat sesaat. Kenapa kau khawatir? Melihat ekspresi berat Wang Chen, bagaimana mungkin Lin Zhan tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Dia tersenyum dan bertanya. Mem. Menganggup kepalanya, Wang Chen tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Jangan khawatir, selama orang ini masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Setelah pil bunga suci dimurnikan, efeknya akan sangat kuat. Aku bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging dan tulang. Apa pentingnya menumbuhkan kembali lengan yang patah dan mengobati luka? Lin Zhan berkata sambil tersenyum, tidak peduli sama sekali. Pil bunga suci. Mendengar kata-kata Lin Zhan, jantung Wang Chen berdetak kencang. Iya, dia hampir melupakan pil bunga suci yang ajaib. Dengan pil bunga suci, luka Raja Kalajengking memang bukan apa-apa. Bahkan jika Raja Kalajengking mati dalam pertempuran, selama masih ada pil bunga suci, dia bisa dibangkitkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Dia melihat ke arah puncak gunung. 1.483 Gunung Yao Wang, Ruang Rahasia Pada saat ini, Wang Chen diam-diam duduk bersila di ruang rahasia tertutup ini. Di bawah cahaya redup, ekspresi Wang Chen sangat serius. Matanya tertuju pada token hitam yang ditempatkan di depannya, ekspresinya serius. 10.000 Token Hantu Pada saat ini, yang ditempatkan di depan Wang Chen adalah token 10.000 hantu. Dan apa yang harus dilakukan Wang Chen selanjutnya adalah menyempurnakan 10.000 token hantu. Ingin menyempurnakan 10.000 token hantu jelas bukan tugas yang mudah. Ekspresi Wang Chen secara alami sangat serius. Sudah tujuh hari sejak dia kembali ke gunung Yao Wang. Dalam tujuh hari terakhir, Wang Chen telah menggunakan ramuan, tubuh bintang yang kuat, dan tubuh fajra untuk memulihkan luka-lukanya hingga menjadi seperti baru. Hari ini adalah hari di mana dia akan menyempurnakan token segala hantu. Adapun Raja Kalajengking Baijiang. Saat ini, dia masih belum sadarkan diri. Raja Kalajengking Baijiang yang terluka parah sulit disembuhkan. Dia hanya bisa menunggu pil bunga suci. Saat ini, Raja Kalajengking telah berubah kembali ke bentuk Kalajengking aslinya dan saat ini menempel di pergelangan tangan Wang Chen. Hari ini, Raja Kalajengking Baijiang hanya bisa menunggu pil bunga suci dimurnikan. Setelah menyelesaikan masalah Raja Kalajengking, beberapa hari ini, Wang Chen bisa dikatakan telah menyesuaikan keadaannya. Sekarang, dia akhirnya akan mulai menyempurnakan pil bunga suci. Esensi sejati dalam tubuhnya bergemuruh dan melonjak. Wang Chen memimpin untuk mulai berkultivasi. Untuk menyempurnakan 10 ribu token hantu bukanlah perkara sederhana. Agar aman, Wang Chen harus menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaik. Swash swash swash. Benar-benar bulat. Aura Wang Chen terus meningkat. Tujuh hari yang lalu, pertarungan dengan kembaran Teng Li berlangsung tragis dan sulit untuk ditolak. Namun, setelah mengalami hidup dan mati lagi, terutama setelah mengalami mendidih dan meletusnya garis keturunannya, kekuatan Wang Chen sedikit meningkat satu langkah lagi. Terutama jiwa ilahinya. Selama pertempuran itu, roh Wang Chen tampaknya menjadi lebih solid di bawah tekanan mengerikan dari Teng Li. Kekuatan roh yang dia serap dari patua carefree juga telah sepenuhnya diubah menjadi kekuatan roh Wang Chen. Hu hu hu. Saat dia membuka mulut dan menarik napas, Wang Chen menyerap sejumlah besar ki spiritual dan kekuatan inti sejati ke dalam tubuhnya. Wang Chen tidak tahu berapa kali kekuatan batin sejati beredar di tubuhnya. Baru setelah dia merasa telah mencapai batas, dia menghentikan kultivasinya. Lalu, dia perlahan membuka matanya. Suara mendesing. Menghembuskan udara kotor, Wang Chen sekarang dalam kondisi sangat bersemangat. 10.000 Perintah Hantu. Melihat 10.000 token hantu lagi, mata Wang Chen dipenuhi dengan keyakinan. Datang. Dengan teriakan lembut, Wang Chen dengan cepat meraih 10.000 token hantu di depannya. Pemurnian Jiwa Ilahi. Pada saat berikutnya, Wang Chen memilih metode yang paling sombong dan langsung, penyempurnaan jiwa ilahi. Dia ingin menggunakan jiwa ilahi miliknya untuk sepenuhnya menyempurnakan 10.000 token hantu. Saat Wang Chen mendesak jiwa ilahinya, bayi reinkarnasi yang duduk bersila di dantian Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Wah, wah, wah. Bayi reinkarnasi sepertinya merasakan tekat dan keyakinan Wang Chen. Ia mengeluarkan seruan tajam sebagai tanggapan atas tindakan Wang Chen. Jiwa ilahinya melonjak. Pada saat berikutnya, jiwa ilahi Wang Chen melonjak ke dalam 10.000 token hantu seperti tsunami. Wuss. Dampak jiwa ilahi membuat 10.000 token hantu sedikit bergetar. Tanpa ancaman dari patua carefree, Wang Chen bisa sepenuhnya melepaskan tangan dan kakinya. Di ruang rahasia yang aman ini, di bawah perlindungan linsan, Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia mengerahkan hampir seluruh jiwa ilahinya ke dalam ruang di dalam token 10.000 hantu. Itu adalah ruangan yang gelap dan dingin. Ketiadaan tanpa batas, kegelapan tanpa batas. Wang Chen ingin menggunakan jiwa ilahinya untuk membersihkan setiap sudut ruangan ini. Dia ingin meninggalkan jejak mendalam miliknya di ruang ini. Bas, bas, bas. Namun, token 10.000 hantu adalah eksistensi yang sebanding dengan artefak ilahi. Itu sudah menjadi artefak sihir terbaik 6.000 tahun yang lalu. Di tangan old man carefree, itu telah disempurnakan dan ditingkatkan sekali lagi. Bahkan bisa dikatakan sebanding dengan mata Rosevins. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa begitu mudah untuk disempurnakan? Jika tidak, token 10.000 hantu bukanlah token 10.000 hantu. Menghadapi serangan jiwa ilahi Wang Chen, token 10.000 hantu mulai meronta dan gemetar dengan cepat. Serangkaian suara marah dan gemetar terdengar, melambangkan perjuangan 10.000 token hantu. Wuss. Wuss. Untuk sesaat, angin kencang bertiup di ruang di dalam 10.000 token hantu. Angin kencang dan ombak terus menerjang semangat Wang Chen. Tidak baik. Situasi ini membuat ekspresi Wang Chen berubah. Hembusan angin kencang ini bukanlah angin biasa. Itu adalah angin yin. Angin neraka terdingin yang datang dari dasar neraka. Itu memiliki efek merusak pada jiwa ilahi. Ia tidak menyangka sebenarnya masih ada ancaman yang tersembunyi di dalamnya. Di bawah hembusan angin kencang ini, jiwa ilahi Wang Chen bergetar, hampir dilahap dan dihancurkan. Hal ini membuat Wang Chen buru-buru menarik jiwa ilahinya sedikit. Pada saat yang sama, energi esensi sejati yang tak ada habisnya mengalir ke dalam 10.000 token hantu dari jauh, melindungi jiwa ilahinya. Huh, barang tanpa pemilik masih berani kurang ajar. Setelah menstabilkan kekuatan jiwa ilahinya, Wang Chen mendengus dingin. Token 10.000 hantu ini tidak memiliki pemilik sekarang. Apalagi yang bisa dilakukannya. Menekan. Di tengah raungan kemarahan, Wang Chen menyerang dari tiga arah. Energi spiritual, energi esensi sejati, dan kekuatan jiwa ilahi semuanya mengalir ke ruang ini. Segera, Wang Chen melancarkan pertempuran sengit dengan angin yin ini. Boom, boom, boom. Di ruang ini, langit dan bumi berputar pada saat ini, dan pertempuran sengit yang tak tertandingi sedang berlangsung. Terlebih lagi, pertempuran ini pasti sangat berbahaya dan sulit. Jika Wang Chen menang, 10.000 token hantu akan mengenalinya sebagai tuannya. Jika Wang Chen kalah, jiwa ilahinya pasti akan hancur. Tidak mungkin ada kesalahan. Boom, boom, boom. Di tengah suara yang menggelegar, Wang Chen mengandalkan jiwa ilahinya yang tak tertandingi dan mulai bergerak maju sedikit demi sedikit. Di bawah pengaruh energi esensi sejati dan energi spiritual yang kuat, Wang Chen secara bertahap mulai unggul. Wus. 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 Namun, pada saat ini, perubahan mendadak kembali terjadi. Menghadapi situasi di mana ia mundur selangkah demi selangkah, bagaimana token 10.000 hantu bisa menyerah begitu saja. Tiba-tiba, ruang ini berubah lagi. Saat berikutnya, semburan isak tangis datang, membuat bulu kuduk berdiri. Roh, itu benar-benar memiliki semangat. Adegan ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia segera menjadi waspada. Ini adalah semangat 10.000 token hantu yang sedang bekerja. Roh, atau bisa juga disebut Roh Artefak. Begitu harta karun mencapai tingkat Artefak Ilahi, di bawah baptisan matahari dan bulan, di bawah nutrisi langit dan bumi, harta itu akan melahirkan Roh Artefak. Hanya harta karun dengan Roh Artefak yang dapat dianggap sebagai Artefak Dewa Sejati. Roh Artefak adalah jiwa harta karun itu, kehidupan. Harta karun tanpa Roh Artefak tidak mungkin dianggap sebagai yang terbaik. Semakin kuat semangat Artefak suatu harta karun, pasti akan semakin unggul. Token 10.000 hantu yang memiliki Roh Artefak, Wang Chen sudah lama mengharapkannya. Tapi seberapa kuatkah Roh Artefak ini, Wang Chen tidak berani mengambil keputusan. Di bawah, di bawah, di bawah. Suara ratapan itu menjadi semakin keras, akhirnya mencapai titik di mana membuat kulit kepala tergelitik. Angin dingin bertiup, membuat seluruh ruangan tampak aneh. Suara mendesing. Secara tidak jelas, sesosok hantu melintas. Detik berikutnya, lampu merah tiba-tiba menyala. Jiwa ilahi Wang Chen sepertinya terkoyak. Off. Di dalam ruang rahasia, di bawah pukulan ini, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah segar. Saat kecerobohan, saat lengah, jiwa ilahinya benar-benar mengalami kerusakan. Bajingan. Sadar kembali, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Eksistensi macam apa roh artefak ini? Wang Chen bahkan tidak melihat dengan jelas dan sudah terluka. Bagaimana ini bisa membuat Wang Chen menanggungnya? Namun, di bawah pukulan ini, Wang Chen juga dapat menyimpulkan bahwa roh artefak ini sangat kuat. Pergi. Tidak berani gegabu, Wang Chen membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah segar lagi. Hanya saja darah segar ini adalah esensi darah Wang Chen. Pemurnian esensi darah. Wang Chen menggunakan esensi darahnya sebagai suplemen untuk membantu jiwa ilahinya mulai memurnikan. Pada saat yang sama, dia menuangkan seteguk cairan roh untuk membantu jiwa ilahinya pulih. Oh oh oh! Di dalam ruang, suara ratapan itu, pada saat ini, bahkan lebih deras lagi. Makhluk jahat, beraninya kamu. Keluarlah untukku. Melihat ruang kosong di sekitarnya, Wang Chen mendengus dingin. Oh, apakah kamu ingin aku keluar? Anda ingin melihat saya? Saat suara Wang Chen turun, suara dingin akhirnya muncul di tengah suara ratapan. Ini adalah suara seorang wanita. Di dalam suara ini, ada pesona yang tak ada habisnya, serta semacam pesona yang aneh. Seolah-olah setiap kalimat adalah lubang hitam yang dapat menyerap jiwa ilahi Wang Chen. Seolah-olah setiap kata yang keluar membuat pikiran Wang Chen bergetar hebat, seolah dia tidak bisa mengendalikan diri. Pesona, kemampuan pesona ini sangat kuat. Dia tidak menyangka roh artefak ini memiliki kemampuan seperti itu. Ayo, ayo, apakah kamu tidak ingin bertemu denganku? Ayo, cepatlah, aku menunggumu di sini. Antara langit dan bumi, ilusi tak berujung muncul saat ini. Di atas langit, ke segala arah, pada saat ini, sosok ilusi mulai muncul pada saat ini. Mereka semua adalah wanita yang sangat memikat dengan sosok menawan dan suara memesona. Setiap tindakan wanita itu sepertinya mempengaruhi hati Wang Chen. Saat ini, pikiran Wang Chen tidak lagi jernih dan setenang sebelumnya. Sepertinya pikirannya mulai gelisah akibat tindakan dan perkataan wanita tersebut. Samar-samar, sepertinya gelombang hasrat mulai tergoda dari lubuk hatinya yang terdalam. Ini membuat pikiran Wang Chen tidak bisa tenang lagi. Bajingan, pergilah akhirnya, ketika dia akan mencapai batasnya, Wang Chen meraum dengan marah. Pada saat berikutnya, kekuatan rohnya meledak ke arah sosok-sosok ini dengan panik. Di bawah pemboman kekuatan besar rohnya, angin kencang bertiup dan gelombang udara melonjak. Wang Chen tahu bahwa jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, kemungkinan besar pikirannya akan terpesona. Jika itu yang terjadi, maka akan berbahaya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. 1484 Hahaha, hahaha Saat kekuatan spiritual Wang Chen keluar, suara mempesona itu tiba-tiba tertawa. Tawa itu membuat bulu kuduk berdiri. Ledakan. Setelah itu, terdengar ledakan keras. Namun, suara ini dihasilkan ketika Wang Chen menyerang hantu. Itu sebenarnya adalah kekuatan spiritual Wang Chen. Kekuatan spiritual Wang Chen sebenarnya mengalami dampak yang sangat besar saat ini. Ternyata sosok dan wanita mempesona di hadapannya itu semuanya palsu. Artifak spirit yang asli sudah bersembunyi di kegelapan. Saat kekuatan spiritual Wang Chen keluar, roh artefak melancarkan serangan diam-diam. Dengan ledakan keras, kekuatan spiritual Wang Chen mengalami pukulan berat lainnya. Puff, puff, puff. Wajah Wang Chen menjadi pucat saat dia memuntahkan darah. Suara mendesing. Pada saat yang sama, di dalam ruang ini, hantu mempesona yang awalnya melambai ke arah Wang Chen ke segala arah tiba-tiba berubah menjadi roh jahat dan menerkam Wang Chen. Dalam sekejap mata, roh-roh jahat ini bergegas menuju kekuatan spiritual Wang Chen dan mulai mencabik-cabiknya. Robek, robek. Serangkaian suara robekan terdengar. Kekuatan spiritual Wang Chen seperti sepotong kain yang terus-menerus terkoyak. Puff, puff, puff. Kekuatan spiritual Wang Chen mengalami pukulan berat. Pada saat ini, darah muncrat dari mulutnya dan wajahnya sangat pucat. Di ruang rahasia di luar, tubuh fisik Wang Chen juga mulai bergetar hebat. Tidak hanya itu, pada saat ini, yang lebih menakutkan lagi adalah hembusan angin dingin langsung menyapu kekuatan spiritual Wang Chen dan mulai mencabik-cabiknya. Ini adalah ancaman terbesar. Dalam sekejap, Wang Chen berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bayi reinkarnasi. Dalam menghadapi bahaya seperti itu, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat memanggil bayi reinkarnasi. Bayi reinkarnasi memiliki kemampuan untuk memasuki ruang token seribu hantu. Di bawah pemanggilan Wang Chen, bayi reinkarnasi berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju token 10 ribu hantu dalam sekejap mata. Wah wah wah. Ceritan terdengar saat bayi reinkarnasi bergegas menuju jiwa roh Wang Chen dan menyerapnya ke dalam tubuhnya sendiri. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan mulai menelan dengan gila-gilaan. Uh uh uh. Tangisan sedih terdengar. Di hadapan jiwa ilahi Wang Chen, roh-roh jahat ini sangat kuat dan gila. Namun, roh-roh ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari jiwa baru lahir reinkarnasi. Dalam sekejap mata, jiwa-jiwa ilahi itu dilahap oleh jiwa baru lahir reinkarnasi. Uh uh uh. Di tengah jeritan tersebut, roh-roh jahat menderita kerugian besar. Namun, dalam sekejap mata, roh jahat yang tersisa menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Seluruh ruang 10 ribu token hantu menjadi sunyi senyap. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak berani terus tinggal di sini. Artifak spirit yang menakutkan itu belum muncul, dan dia tidak tahu bahaya apa lagi yang menunggunya. Dengan jiwa ilahinya yang terluka parah, Wang Chen tidak punya pilihan selain mengumumkan bahwa pemurnian telah gagal dan mengambil ruang 10 ribu token hantu. Hahaha. Di dalam ruang rahasia, wajah Wang Chen pucat saat dia terengah-engah. Pada saat ini, Wang Chen basah oleh keringat dingin, dan seluruh tubuhnya sangat lemah. Cedera berat pada jiwa ilahi menyebabkan Wang Chen merasa pusing. Berengsek. Memikirkan bahaya yang baru saja diatemui, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Cairan spiritual, ayo. Saat berikutnya, Wang Chen berteriak dengan suara rendah. Untungnya, dia masih memiliki cairan spiritual. Jika tidak, kerugian kali ini tidak dapat diperkirakan. Kerusakan pada jiwa ilahinya saja akan membutuhkan Wang Chen menghabiskan waktu lama untuk pulih, bukan? Dia tidak menyangka bahwa menyempurnakan 10 ribu token hantu akan sangat berbahaya. Bahkan tanpa kendali patua carefree, token 10 ribu hantu masih akan sulit untuk disempurnakan. Artifak spirit terkutuk itu telah menjadi hambatan terbesar bagi Wang Chen. Wuz! Cairan spiritual dengan cepat diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Wang Chen mulai memulihkan jiwa sucinya dengan cepat. Kekuatan kuat dari cairan spiritual membuat jiwa dewa Wang Chen sangat segar kembali, dan langsung mendapatkan nutrisi terbaik. Dan pada saat ini, meskipun jiwa dewa memperoleh makanan, karena angin yin mengerikan yang tersisa di jiwa dewa masih mendatangkan malapetaka, hal itu membuat jiwa dewa Wang Chen berada dalam situasi di mana ia terus-menerus terluka selama ini. Bunga setan. Merasakan situasi seperti itu, Wang Chen juga tidak terlalu peduli. Dia buru-buru mengeluarkan bunga iblis yang disiapkan linsan untuknya dan menelannya. Bunga iblis ini kebetulan mampu menahan kerusakan angin yin ini. Tiga hari kemudian, jiwa ketuhananku akhirnya pulih. Setelah menghabiskan lebih dari setengah botol cairan spiritual dan menghabiskan waktu seharian untuk melakukan kultivasi dan pemulihan, jiwa dewa Wang Chen akhirnya memperoleh pemulihan. Saat ini, kulitnya pulih normal. Angin yin di tubuhnya juga telah dikeluarkan oleh energi bunga iblis. Tidak hanya itu, pada saat ini, sisa bunga iblis di tubuh Wang Chen juga membantu Wang Chen untuk meningkatkan fisiknya. Hari ini, Wang Chen tidak lagi takut dengan energi angin yin. Hal ini membuat Wang Chen merasa lebih terkejut. Bunga iblis ini sungguh luar biasa. Kalau dipikir-pikir, Lin Zhan pasti membayar mahal untuk mendapatkan bunga iblis ini, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Namun, beruntung juga ada bunga iblis. Kalau tidak, kali ini, angin yin itu sudah cukup membuat Wang Chen pusing. Paling tidak, tanpa tiga sampai lima bulan, mustahil bisa mengeluarkannya sepenuhnya. Roh Artefak Setelah melihat token 10 ribu hantu lagi, wajah Wang Chen menjadi sangat serius. Meskipun jiwa ilahinya telah pulih, jika dia ingin menyempurnakan token 10 ribu hantu ini, dia masih harus menghadapi roh Artefak yang mengerikan itu. Di ruang token 10 ribu hantu, roh Artefak adalah rajanya. 6 ribu tahun yang lalu, Pak Tua Carefree menggunakan cara yang ampuh dan kekuatan tak terbatas untuk mengendalikan token 10 ribu hantu, memanggil dan mengumpulkan puluhan juta roh jahat. Meskipun sebagian besar roh-roh jahat ini dihancurkan dalam pertempuran terakhir, ketika Pak Tua Carefree menghadapi puluhan ahli kekuatan Tuhan. Namun, beberapa di antaranya masih tersisa. Roh-roh jahat ini sekarang dihormati oleh roh Artefak di ruang 10 ribu hantu. Setelah puluhan juta tahun diberi makan, roh-roh jahat ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka sulit untuk dihadapi. Jika dia ingin berurusan dengan artifat spirit, dia harus terlebih dahulu menyingkirkan roh-roh jahat terkutuk ini. Apakah aku benar-benar harus menggunakan cara itu? Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dan bergumam dengan enggan. Saat ini, dia sepertinya tidak punya pilihan lain. Bayi reinkarnasi dapat melahap roh jahat. Namun, bagaimana bisa begitu mudahnya melahap roh jahat yang tak ada habisnya? Terlebih lagi, dia harus memperhatikan satu hal dan melupakan hal lain. Bayi reinkarnasi tidak dapat sepenuhnya melindunginya. Dalam hal ini, hanya ada satu metode yang tersisa. Sempurnakan, sempurnakan, hancurkan ruang, bangun kembali ruang. Hancurkan ruang 10 ribu hantu saat ini dan bangun yang baru. Dengan cara ini, roh-roh jahat ini tidak akan mampu menghadapinya. Namun, jika dia melakukan ini, kemampuan token 10 ribu hantu akan mengalami pukulan besar. Sebuah ruang yang telah dipelihara selama ratusan ribu tahun dan roh jahat selama ribuan tahun. Akan sangat disayangkan jika kita menyerah begitu saja. Dalam hal ini, token 10 ribu hantu Wang Chen tidak akan mampu mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Dia harus memulai dari awal. Dia harus mengumpulkan jiwa roh jahat lagi dan memberi makan roh jahat itu lagi. Dengan cara ini, token 10 ribu hantu tidak akan mampu mengeluarkan sebagian besar kekuatannya dalam waktu singkat. Ini adalah metode yang Lin Zhan katakan pada Wang Chen, dan itu adalah metode yang paling aman dan paling sederhana. Namun, Wang Chen tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Tapi sekarang, baik, aku hanya bisa melakukan ini. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia mendengus dingin. Jika dia harus memulai dari awal, maka dia akan memulai dari awal. Ini jauh lebih baik daripada tidak bisa menyempurnakan token 10 ribu hantu. Setelah ragu-ragu, Wang Chen akhirnya memutuskan untuk melakukan ini. Api Rosevins. Sambil mengaum, Wang Chen mengerahkan Api Rosevins. Pergi. Pada saat berikutnya, jiwa ilahi Wang Chen bergegas ke ruang token 10 ribu hantu dengan Api Rosevins. Serangan menjepit dari dalam dan luar. Di dunia luar, dia memisahkan jejak akal ilahi dan membiarkan Api Rosevins membungkus token 10 ribu hantu dan menyempurnakannya sepenuhnya. Di dalam, jiwa ilahi Wang Chen bergegas ke ruang 10 ribu hantu dengan Api Rosevins. Di saat yang sama, bayi reinkarnasi juga muncul. Penghancuran. Saat ini, tujuan Wang Chen adalah kehancuran. Dia ingin menghancurkan segalanya dengan api. Ini adalah metode yang paling sombong dan kejam. Meskipun tidak membunuh seribu musuh dan mengorbankan 800 musuhnya, itu tidak jauh dari itu. Metode ini sama sekali tidak menguntungkan token 10 ribu hantu. Namun, Wang Chen hanya bisa melakukan ini. Membakar, menghancurkan. Setelah memasuki ruang ini, Wang Chen dengan dingin mendengus. Suara mendesing. Angin menderu-deru, dan nyala api menyala. Ruang yang gelap gulita langsung diterangi oleh Api Rosevins. Aura dingin keluar saat ini. Api Rosevins adalah api yang paling banyak di dunia. Itu adalah salah satu api teratas. Kekuatan api semacam ini sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, nyala api ini mengusir kegelapan dan menerangi dunia. Wow, wow, wow. Benar saja, di bawah nyala api ini, roh-roh jahat itu muncul lagi. Ceritan roh-roh jahat itu sangat kuat. Tuh, wah, wah. Saat roh jahat muncul, bayi reinkarnasi segera bergegas keluar di bawah instruksi Wang Chen. Pada saat yang sama, api menutupinya. Bayi reinkarnasi menelan kobaran api. Kali ini, Wang Chen, yang telah bersiap sepenuhnya, tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, jiwa dewa Wang Chen dilindungi dengan kuat oleh Api Rosevins. Tidak ada roh jahat yang dapat menyakitinya sama sekali. Bahkan roh artefak tidak bisa mendekati Wang Chen. Bakar, bakar untukku, hancurkan untukku. Melihat adegan ini, Wang Chen berteriak keras. Di bawah kobaran api dan di depan bayi reinkarnasi, tidak peduli seberapa kuat roh-roh jahat itu, mereka tidak dapat melawan sama sekali di depan musuh Bebu Yutan mereka. Mereka mengalami kekalahan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, pemurnian api yang mengamuk di luar menyebabkan ruang 10 ribu token hantu terdistorsi. Hal ini menyebabkan suhu ruang 10 ribu token hantu meningkat. Saat ini, Wang Chen berada di atas angin. Itu hanyalah barang tanpa pemilik. Jika jiwa dewa patua carefree masih ada di sini, dia akan mampu mengendalikan mereka dengan kekuatannya. Kalau begitu, Wang Chen mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, patua carefree telah dihancurkan oleh Wang Chen. Bahkan patua carefree pun sudah mati. Apa yang dapat dilakukan oleh barang-barang tanpa pemilik ini? Suara mendesing. Boom, boom. Angin kencang bertiup, gelombang udara menyapu, ruang terdistorsi, dan ledakan terus terdengar. Penyempurnaan, penyempurnaan tanpa akhir. Wang Chen terus-menerus menelan cairan roh, pil guyuan, dan pil penguat roh. Dia dengan panik menyempurnakannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Setelah pemurnian selama 36 hari penuh, hampir semua roh jahat di token 10 ribu hantu dihancurkan. 1485. Selama 36 hari ini, roh senjata telah muncul beberapa kali. Sayangnya, lalu bagaimana jika roh senjata itu kuat? Ketika roh senjata muncul, Wang Chen memanggil bayi reinkarnasi dan menyempurnakannya dengan apinya. Roh artefak tidak bisa berbuat apa-apa terhadap api burung Vermillion. Bagaimanapun, itu hanyalah roh senjata. Bagaimana mungkin ia tidak takut dengan nyala api Rosevins? Api Rosevins adalah salah satu musuh terbesar para roh. Akhirnya setelah 36 hari, kemenangan sudah di depan mata. Tidak-tidak. Akhirnya, pada saat ini, saat ruang itu akan runtuh, roh senjata muncul lagi. Itu adalah seorang wanita yang tampak berusia awal 20-an. Dia berpakaian hitam dan memiliki kulit putih. Dia sangat cantik. Namun, auranya dingin dan suram. Roh senjata tampak kelelahan saat muncul di depan Wang Chen. Tidak, jangan terbakar lagi. Apakah kamu mencoba menghancurkanku? Jika aku hancur, token seribu roh akan hilang. Wanita itu berteriak sambil berdiri di depan jiwa dewa Wang Chen. Saat ini, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Menghadapi metode destruktif Wang Chen, roh artefak juga tidak berdaya. Dia tidak bisa menolak. Tidak peduli seberapa kuat roh senjatanya, dia tidak bisa melawan kehancuran Wang Chen. Bagaimanapun juga, dia hanyalah roh senjata tanpa tubuh fisik. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah roh senjata. Selama Wang Chen menghancurkan ruang ini, dia akan menghilang. Oleh karena itu, dalam menghadapi kobaran api dan situasi di mana ruang itu akan runtuh, roh senjata juga ketakutan. Dia akhirnya mau tidak mau muncul di depan Wang Chen, berharap Wang Chen bisa menghentikan kehancuran. Serahkan padaku, kenali aku sebagai tuanmu, dan aku akan membawamu kembali ke kejayaan. Wang Chen mencibir ketika dia melihat artifak spirit muncul dan mendengar kata-kata artifak spirit. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung aura mendominasi yang membuat ekspresi roh senjata berubah. Roh senjata tidak punya pilihan saat ini. Ekspresi roh senjata berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Melihat roh artefak terdiam, Wang Chen menghentikan kehancurannya untuk sementara. Dia tidak mendesak artifak spirit untuk membuat pilihan. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Dia percaya pada pilihan artifak spirit, bukan? Saat ini, Wang Chen sangat percaya diri. Semuanya berada di bawah kendalinya. Akhirnya, saat Wang Chen menunggu, setelah seperempat jam, roh artefak menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagus. Saya setuju. Artifak spirit akhirnya berkata dengan suara yang dalam. Seberapa tidak berdaya nada suaranya. Saat ini, dia tidak punya pilihan. Jika tidak, ruang itu akan hancur dan dia akan menghilang bersamanya. Token 10.000 hantu telah berubah menjadi artefak ilahi biasa dan hanya bisa menunggu Wang Chen memadatkan roh artefak baru. Jika tidak, mereka akan tunduk pada Wang Chen dan terus hidup. Dia hanya punya dua pilihan. Pilih kematian dan menghilang. Ini jelas mustahil. 6.000 tahun yang lalu, dia bisa tunduk pada old man carefree. Jadi bagaimana jika dia tunduk pada Wang Chen lagi sekarang? Terlebih lagi, kata-kata dominan Wang Chen memang telah menggerakkan hati roh artefak. Dia masih memilih untuk setuju. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, token 10.000 hantu ini akan berada di bawah kendaliku. Mendengar pilihan roh artefak, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Pada saat ini, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman cemerlang. Hasilnya lebih baik dari yang dia bayangkan. Setidaknya, ruang ini telah dilestarikan. Setidaknya, semangat artefak telah terpelihara. Selama roh artefak masih ada, token 10.000 hantu ini akan menjadi harta karun yang tiada taranya. Jadi bagaimana jika sebagian besar roh jahat dihancurkan? Roh-roh jahat itu masih bisa dikumpulkan kembali. Hanya saja kekuatan 10.000 token hantu telah berkurang drastis dalam waktu singkat. Saat roh artefak memilih untuk tunduk, Wang Chen mencabut jiwa baru lahir reinkarnasi dan api rosevins. Ingat, mulai sekarang, aku adalah tuanmu. Semangat Wang Chen berangsur-angsur mundur dari ruang ini, tetapi suaranya yang halus masih terdengar saat ini, bergema di ruang 10.000 hantu ini. Hah, hah, hah. Saat jiwanya menarik diri dari 10.000 token hantu, Wang Chen terengah-engah. Wajahnya sedikit pucat. 36 hari berturut-turut. Selama total 36 hari, Wang Chen terus menyempurnakan 10.000 token hantu. Kontrol ganda dari api rosevins dan jiwa baru lahir reinkarnasi, konsumsi jiwanya, konsumsi energi asal sejatinya, dan konsumsi kekuatan fisiknya. Semua ini sulit diperkirakan. Jika bukan karena pil guyuan, cairan spiritual, dan pil penguat jiwa yang membantunya pulih, Wang Chen pasti tidak akan bisa bertahan. Token 10.000 hantu ini sangat sulit untuk ditundukkan. Namun, dia akhirnya mencapai tujuannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan auranya. Melihat 10.000 token hantu yang berubah menjadi merah setelah dibakar oleh api rosevins selama 36 hari, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah, menutupi 10.000 token hantu. Menyaring. Dengan teriakan marah, Wang Chen memulai penyempurnaan terakhir. Semangat artefak telah diselesaikan, dan penyempurnaan selanjutnya hanyalah sebuah proses. Wang Chen percaya bahwa roh artefak tidak akan terus melawan, bukan? Kecuali dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Saat esensi darah menutupi 10.000 token hantu, itu langsung mengeluarkan suara mendengung. Jejak jiwa. Esensi darah menutupi 10.000 token hantu, memurnikan jiwa. Jiwa Wang Chen sepenuhnya menutupi 10.000 token hantu. Dia ingin mengukir satu-satunya jejaknya pada 10.000 token hantu. Saat esensi darah dan jejak jiwa diukir, token 10.000 hantu memancarkan gelombang energi yang langsung menyerap jejak jiwa Wang Chen. Kemudian, gelombang energi kembali ke tubuh Wang Chen. Pada saat yang sama, gelombang energi halus lainnya memasuki tubuh Wang Chen. Pada saat berikutnya, itu diserap oleh jiwa baru lahir reinkarnasi. Wang Chen tahu bahwa ini adalah energi kehidupan dari roh artefak. Gelombang energi ini adalah keberadaan yang mengendalikan hidup dan mati roh artefak. Masuknya gelombang energi ini berarti 10.000 token hantu akhirnya berada di bawah kendali Wang Chen. Fiu! Setelah beberapa saat, penyempurnaan selesai, dan Wang Chen menghela napas panjang. Pada saat ini, 10.000 token hantu akhirnya menjadi milik Wang Chen. Saat dia diam-diam merasakan aura dan energi dari 10.000 token hantu, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Mulai sekarang, dia melakukan gerakan membunuh yang besar. Meskipun token 10.000 hantu hampir hancur total karena roh jahat, Wang Chen percaya bahwa suatu hari, itu pasti akan membuat seluruh benua langit yang mendalam gemetar dan terguncang. Dengan sedikit kelelahan, seluruh tubuh Wang Chen menjadi rileks. Menarik! Pada saat berikutnya, dengan teriakan ringan, 10.000 token hantu dengan cepat menghilang di depan Wang Chen dengan satu pemikiran dari Wang Chen. Pada saat ini, 10.000 token hantu diintegrasikan ke dalam tubuh Wang Chen. Selama Wang Chen memikirkannya, 10.000 token hantu akan muncul di tangannya. Dia menutup matanya dan melihat ke dalam. Pada saat ini, bukankah 10.000 token hantu mengambang di dantianya, di samping bayi reinkarnasi? Bayi reinkarnasi sedang memberi nutrisi pada 10.000 token hantu. Tidak heran jika bayi reinkarnasi dan token 10.000 hantu adalah kombinasi terbaik. Hanya bayi reinkarnasi yang bisa mengendalikan 10.000 token hantu. Hanya makanannya saja yang tidak bisa dicapai oleh orang biasa, bukan? Hal ini membuat Wang Chen semakin menantikan 10.000 token hantu. Sudah waktunya untuk keluar. Aku ingin tahu apakah penguasa narkoba telah selesai menyempurnakan ramuannya. Setelah semuanya beres, Wang Chen menghela nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah 50 hari penuh sejak dia memasuki pengasingan di sini. Dalam beberapa hari pertama, Wang Chen gagal menyempurnakan 10.000 token hantu. Setelah itu, dia menghabiskan total 36 hari untuk membuat roh senjata tunduk. Setelah itu, dia menghabiskan beberapa hari lagi untuk menyempurnakan 10.000 token hantu. Dalam sekejap mata, hampir 50 hari telah berlalu. Beberapa hari yang lalu, saat dia berkultivasi, Wang Chen sudah merasakan dampak energi yang mengerikan. Di dunia luar, tekanan surgawi yang kuat telah menyelimuti dirinya. Jika tidak ada kecelakaan, Druksoverein seharusnya sudah selesai menyempurnakan ramuannya. Munculnya obat mujarab yang menantang surga pasti akan menarik kesengsaraan petir. Langit tidak akan mentolerirnya. Saya bertanya-tanya bagaimana konfrontasi antara penguasa narkoba dan guru. Melihat Raja Kalajengking yang berbaring diam di lengannya, Wang Chen dengan cepat bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia dengan sedikit ketidaksabaran. Hai! Namun, ketika Wang Chen meninggalkan ruang rahasia dan muncul di gunung Yao Wang lagi, dia tercengang dan menghirup udara dingin. Saat ini, Gunung Yao Wang tidak lagi sehalus dulu. Di mana perasaan dunia lain itu? Di manakah energi spiritual yang padat? Pada saat ini, Gunung Yao Wang di depan Wang Chen membuat Wang Chen bertanya-tanya apakah matanya sedang mempermainkannya? Atau apakah ini benar-benar Gunung Yao Wang? Gunung Yao Wang sekarang menjadi tempat kehancuran. Lubang dalam dan dangkal terlihat di mana-mana. Bercak hitam hangus bahkan lebih mengejutkan. Hutan lebat di sekitarnya telah menghilang tanpa jejak. Ini adalah tanah tandus, neraka yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Ruang pemurnian pil asli dan gubuk jerami juga telah menghilang tanpa jejak. Adegan seperti itulah yang mengejutkan Wang Chen. Ini. Untuk sesaat, Wang Chen tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Yao Wang. Mungkinkah itu Teng Li? Saat berikutnya, jantung Wang Chen berdebar kencang. Seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah drastis. Mungkinkah itu Teng Li? Apakah dia datang ke sini untuk membalas dendam? Namun apakah dia mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut? Belum lagi susunan mengerikan yang bahkan ketiga raja tidak bisa berbuat apa-apa, kehadiran drug sovereign saja sudah cukup untuk menghentikan langkah Teng Li, bukan? Terlebih lagi, masih ada linsan. Wang Chen dengan cepat menyangkal pikirannya sendiri. Itu, mungkinkah, kesengsaraan petir? Wang Chen memikirkan kesengsaraan petir. Beberapa hari yang lalu, dia merasakan tekanan yang mengerikan. Namun, pada saat itu, Wang Chen berada pada momen paling krusial dalam menyempurnakan sejuta token hantu. Oleh karena itu, dia tidak dapat memisahkan diri. Jika itu adalah kesengsaraan petir. Seberapa kuatkah kesengsaraan petir itu? Wang Chen tidak berani membayangkan. Di mana linsan, penguasa narkoba? Bagaimana kabarnya sekarang? Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mencari di sekeliling. 1486. Nak, apakah kamu sudah selesai menyempurnakan sejuta token hantu? Saat Wang Chen melihat sekeliling, suara familiar datang dari belakang Wang Chen. Kaisar narkoba senior. Mendengar suara ini, jantung Wang Chen berdetak kencang saat dia buru-buru berbalik untuk melihat. Bukankah itu benar? Pada saat ini, orang yang berdiri di belakang Wang Chen adalah kaisar narkoba. Tanpa sadar, dia muncul di belakang Wang Chen. Senior, ini. Setelah ini, Wang Chen melihat sekeliling dan bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ini hanya kesengsaraan pil. Bibir kaisar narkoba berkedut ketika dia mendengar pertanyaan Wang Chen saat dia menjawab dengan ekspresi aneh di wajahnya. Namun, Gunung Raja Ramuan ini telah hancur. Setelah ini, dia menghela nafas. Kesengsaraan pil. Segala sesuatu dihadapannya disebabkan oleh kesengsaraan pil dari pil bunga suci lima hari yang lalu. Kesengsaraan petir itu tidak terbayangkan oleh kaisar narkoba. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Pil bunga suci telah mengalami kesengsaraan petir yang mengerikan. Jika Lin Zhan tidak berada di sana pada hari itu, mungkin Druk Emperor tidak akan mampu menahan kesengsaraan petir yang mengerikan itu. Pada akhirnya, bahkan ketika Druk Emperor dan Lin Zhan bergabung, keduanya terluka parah sebelum berhasil menahan kesengsaraan pil. Kaisar narkoba masih diliputi rasa takut yang masih ada ketika dia mengingat kejadian hari itu. Ada pun Gunung Herb King dihadapannya. Kaisar narkoba merasakan hatinya sakit saat dia melihat segala sesuatu dihadapannya. Dia hanya bisa menghela nafas. Meskipun kesengsaraan petir telah dilawan, Gunung Raja Ramuan telah hancur total. Akumulasi dan pengasuhan selama bertahun-tahun semuanya telah hancur dalam satu hari. Energi spiritual di dalam Gunung Raja Ramuan, spiritualitas tanaman obat, dan kehidupan tanaman obat semuanya telah hancur saat pil itu terbentuk. Tirani pil bunga suci tidak dapat dibayangkan. Saat pil itu terbentuk, segala sesuatu dalam jarak seribu meter menjadi mandul. Semua energi diserap oleh pil. Setelah ini, kesengsaraan petir terjadi di belakang. Pengeboman kesengsaraan Guntur menghancurkan Gunung Yao Wang sepenuhnya. Inilah pemandangan yang disaksikan Wang Chen sekarang. Mendengar kata-kata penguasa ramuan, bibir Wang Chen bergerak-gerak. Itu memang sebuah kesengsaraan petir. Tak disangka bencana Guntur akan sekuat ini. Yang tidak diketahui Wang Chen adalah jika bukan karena perlindungan Lin Zhan hari itu, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menyempurnakan 10 ribu token hantu. Ruang rahasia tempat dia berada sudah menjadi abu, bukan? Karena itu, Lin Zhan terluka parah. Hanya saja Lin Zhan tidak ada dan penguasa ramuan tidak mengatakan apapun. Oleh karena itu, Wang Chen tidak mengetahui hal ini. Tapi, he he, tidak masalah. Pil bunga suci akhirnya berhasil disempurnakan. Dia tidak menyanyiakan harta berharga seperti bunga suci. Kurasa aku tidak mengecewakanmu. Adapun gunung Yao Wang ini, jika hilang, biarlah. Saya tidak akan tinggal di sini selama tahun depan. Adapun di masa depan, saya rasa saya tidak akan punya waktu untuk tinggal di sini lagi. Bibir penguasa ramuan membentuk senyuman masam setelah menghela napas panjang. Jejak kekhawatiran melintas di matanya, seolah sesuatu akan terjadi. Ini, senior, mungkinkah terjadi sesuatu? Kata-kata drug soverein membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres dan dia segera bertanya. Wang Chen merasakan ada sesuatu yang salah dari kata-kata penguasa ramuan. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Ini tiba-tiba membuat Wang Chen gugup. Sesuatu, he he, tentu saja ada. Dan itu adalah sesuatu yang besar. Tapi nak, kamu belum perlu mengetahuinya. Besok, besok, cari King Tianqiu. Sepuluh hari yang lalu, dia datang menemuimu. Anda sedang mengasingkan diri saat itu. Lima hari yang lalu, dia membantumu menangkis kesengsaraan petir. Lalu dia pergi duluan dan menyuruhmu pergi mencarinya segera setelah kamu keluar dari pengasingan. Tidak banyak waktu tersisa. Apa yang akan terjadi? Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, penguasa narkoba merenung sejenak sebelum menjawab. Begitu dia selesai berbicara, dia menghela nafas. Kekhawatiran di wajahnya tampak semakin dalam. Adapun mengapa dia tidak memberitahu Wang Chen sekarang, itu karena dia berharap Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir sebelumnya. Dia percaya bahwa King Tianqiu akan membawa serta Wang Chen untuk mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan. Sedangkan untuk penguasa obat, setelah Wang Chen pergi besok, dia juga akan meninggalkan Gunung Raja Obat dan pergi ke tempat yang seharusnya dia tuju. Dalam hal itu, melihat penguasa narkoba, Wang Chen memasang ekspresi aneh di wajahnya saat mendengar kata-kata penguasa narkoba. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh penguasa ramuan ini darinya? Sepertinya Lin Zhan juga sama. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di benua Tian Xuan. Lin Zhan, penguasa obat-obatan, King Tianqiu. Bahkan jika ahli seperti mereka membuat persiapan, bisa dibayangkan betapa besar keributan kali ini. Hati Wang Chen sepertinya menegang dalam sekejap. Di mana tuanku? Wang Chen bertanya pada penguasa obat dengan cemberut. Dari awal hingga sekarang, hanya penguasa ramuan yang muncul. Jika Lin Zhan ada di sini, mustahil dia tidak muncul, bukan? Di mana dia? Lin Zhan. Hehehe. Aku pamit dulu. Dia menyuruhmu berlatih dengan King Tianqiu dan kamu akan bertemu lagi dalam waktu satu tahun. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Penguasa obat tersenyum. Kemudian, sebuah botol giyok putih muncul di tangannya. Pil bunga suci semuanya ada di sini. Efek dari pil bunga suci ternyata sangat bagus. Keberuntungan kami tidak buruk sama sekali. Sebanyak 81 pil bunga suci telah dimurnikan. Di antaranya, ada 36 pil kelas tertinggi, 36 pil kelas 1, dan 9 pil Saint Flower kelas 2. Namun, efek pil kelas 2 masih menakutkan. Jangan meremehkan mereka. Medisin Soverein terkekeh ketika mendengar pertanyaan Wang Chen. Hal ini terutama terjadi ketika penguasa ramuan berbicara tentang pil bunga suci yang dia buat. Saat ini, wajahnya dipenuhi rasa bangga yang tak terbatas. Meskipun pil bunga suci sangat berharga, bagaimana bisa mudah untuk memperbaikinya. Bahkan jika pil bunga suci diberikan kepada banyak alkemis, tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Jika mereka mencoba menyempurnakan pil bunga suci yang kuat, mereka hanya akan menunggu kematian. Jumlah orang yang dapat memurnikan pil bunga suci dapat dihitung dengan satu tangan di seluruh benua Skyling. Faktanya, Medisin Soverein bahkan bisa mengatakan bahwa meskipun Saint Flower ini jatuh ke tangan sejumlah alkemis yang mampu memurnikan pil Saint Flower, itu hanya akan sia-sia. Di tangan para alkemis ini, berapa banyak pil bunga suci yang bisa mereka saring? 10. 20. Sungguh luar biasa bagi mereka untuk dapat memurnikan 36 pil bunga suci dari satu pil bunga suci. Selain itu, tidak akan ada pil bunga suci bermutu tinggi di antara pil-pil tersebut. Faktanya, pil bunga suci kelas 2 akan menjadi mayoritas. Jika ini tidak sia-sia, lalu apa? Hanya penguasa ramuan yang memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakan 36 pil bunga suci. Selain itu, sebagian besar pil tersebut adalah pil kelas 1. Jika dia beruntung, dia pasti akan menghasilkan pil kualitas tertinggi. Hanya saja 49 pil obat, 56 pil obat, atau bahkan 72 pil obat tidak terbayangkan oleh orang awam. Bahkan penguasa ramuan akan kesulitan untuk memurnikan 72 pil bunga suci. Apalagi 81 pil bunga suci. Namun kali ini, dia berhasil menyempurnakan 81 pil bunga suci. Bukankah ini cukup membuatnya bangga? Ini adalah kebanggaan terbesar yang ia miliki dalam hidupnya. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun gunung raja obat dihancurkan, penguasa obat tidak akan menyesal sedikitpun. Paling-paling, dia hanya akan merasa sedikit kasihan. Oleh karena itu, harga dirinya saat ini terlihat jelas. Terkesiap. Mendengar kata-kata penguasa ramuan, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut. Raut wajah Wang Chen seketika menjadi rumit dan menarik. 81 pil bunga suci. Sejujurnya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Wang Chen. Selain itu, ada 36 pil kualitas tertinggi di antara mereka. Jika ini bukan hal yang menantang surga, lalu apalagi? Tidak heran. Tidak heran kesengsaraan petir begitu menakutkan setelah pil bunga suci dimurnikan. Tidak heran bahkan gunung raja obat pun hancur. Jika tidak dihancurkan, maka itu tidak bisa ditoleransi. Penguasa ramuan ini memang menantang surga. Selain dia, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa melakukan ini, bukan? Bahkan jika penguasa ramuan diberi 10 atau 100 peluang lagi, dia mungkin tidak akan mampu mencapainya, bukan? Saat itu, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Setelah menghela nafas, dia dipenuhi dengan kegembiraan. 81 pil bunga suci. Ini cukup bagi Wang Chen untuk melakukan banyak hal. Dengan munculnya kumpulan pil bunga sage ini, masa depan tampak cerah. Apakah guru juga sudah pergi? Namun, setelah kegembiraan itu, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Lin Zhan juga telah pergi. Tampaknya hal itu terjadi karena hal itu, bukan? Kalau tidak, tidak mungkin dia pergi lebih dulu. Faktanya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Fan. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Sepertinya masalah ini sangat serius. Lalu, apakah guru mengambil pil bunga suci? Wang Chen bertanya. Jika dia bahkan tidak mengambil pil bunga suci, bagaimana Wang Chen bisa merasa nyaman? Saat ini, Lin Zhan juga sangat membutuhkan pil bunga suci. Satu kelas tertinggi, dua kelas satu, dan satu kelas dua. Lin Zhan telah mengambil empat dari mereka. Selain itu, ketiga raja masing-masing telah diberi pil bunga suci kelas satu. Begitu saja, tujuh pil bunga suci telah habis. Saat ini, hanya tersisa tujuh puluh empat orang. Namun, sebelum Lin Zhan pergi, dia menyuruhku memberitahumu agar ingat untuk memberikan masing-masing pil bunga suci kepada keluarga Bai, keluarga Ryu, keluarga Xuanwu, dan keluarga Rosevins. Oleh karena itu, Anda masih memiliki tujuh puluh pil bunga suci tersisa. Medisin Soverein menjawab dengan cepat. Tujuh puluh, itu lebih dari cukup. Mendengar kata-kata penguasa narkoba, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan bergumam. Itu lebih dari yang dia bayangkan. Tapi, apakah Lin Zhan membawa terlalu sedikit? Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Tahun, apakah hal itu akan terjadi dalam waktu satu tahun? Apa yang sebenarnya akan terjadi? Wang Chen bingung sekaligus gugup saat ini. Sepertinya dia harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya di tahun mendatang. King Tian Chou. Wang Chen tahu bahwa dia harus menemukan King Tian Chou sesegera mungkin. 1487. Nak, kamu. Melihat Wang Chen tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, penguasa ramuan memandang Wang Chen dan tergagap. Nada itu, seolah-olah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Hmm. Setelah mendengar kata-kata penguasa narkoba dan melihat kondisinya saat ini, Wang Chen terkejut. Saat ini, medisin sovereign jelas mempunyai sesuatu yang ingin dia katakan. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia katakan tetapi terlalu malu untuk melakukannya. Ini bisa jadi. Wang Chen mengungkapkan ekspresi keraguan. Aku ingin tahu apakah senior. Wang Chen melihat ke arah penguasa ramuan dan mau tidak mau bertanya. Detik berikutnya, ketika Wang Chen melihat penguasa narkoba memegang rat botol obat kecil di tangannya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Senior, apakah kamu berbicara tentang pil bunga sage? Dari tindakan penguasa narkoba, Wang Chen sepertinya telah menemukan sesuatu saat ini. Pil bunga sage. Benar, itu pasti pil bunga sage. Satu-satunya hal yang bisa membuat penguasa ramuan merasa sangat malu adalah pil ini. Karena saat ini, pil tersebut bisa dikatakan miliknya. Dan sebelum Linzhan pergi, dia tidak meninggalkan pil apapun untuk penguasa obat. Sebaliknya, dia menyerahkannya kepada penguasa ramuan untuk dia sampaikan. Ini berarti penguasa ramuan tidak mempunyai pil sama sekali. Semua orang tahu betapa kuatnya pil bunga sage. Belum lagi penguasa ramuan, bahkan ketiga raja pun tergoda olehnya. Meskipun penguasa ramuan adalah seorang ahli dalam bidang alkimia. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Pil bunga sage dibuat dari bunga suci. Itu tidak terkalahkan. Bunga suci sulit didapat dalam seratus, atau bahkan seribu tahun. Dulu ketika dia meminta penguasa obat untuk membuat pil bunga sage, dia sangat bersemangat. Demi pil bunga sage, penguasa obat bahkan telah menghancurkan gunung raja obat. Namun meski begitu, tidak ada sedikitpun penyesalan di wajah penguasa ramuan. Faktanya, dia tidak merasakan banyak sakit hati. Dia melindungi pil bunga sage di tangannya dengan sekuat tenaga. Semua ini cukup untuk menjelaskan banyak hal. Ditambah dengan tindakan penguasa ramuan, Wang Chen sepertinya telah memahami sesuatu. Dia tidak hanya memahami pikiran penguasa ramuan, Wang Chen juga tampaknya memahami pikiran Lin San. Lin San memberi masing-masing pil kepada ketiga raja itu, tetapi sebaliknya, dia mengabaikan karakter paling penting, orang yang paling berkontribusi, penguasa obat. Makna dibalik ini sudah jelas bahkan tanpa perlu diungkapkan. Terbukti, penguasa ramuan memberinya kesempatan, kesempatan untuk menyuap penguasa ramuan. Lin San menyerahkan masalah ini padanya. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tiba-tiba dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Dia tidak akan dengan mudah mengecewakan niat baik dan usaha keras Lin San. Lin San ini benar-benar memikirkannya dengan matang. Hati Wang Chen dipenuhi kehangatan. Matanya bahkan sedikit sakit saat ini. Berapa hutangnya pada Lin San? Wang Chen tidak lagi jelas. Kali ini, bunga suci diperoleh oleh Lin San. Dia menekan semua orang dan mendapatkan bunga suci dalam satu gerakan. Pada akhirnya, dia hanya meminum sebagian kecil pilnya, menyisakan sebagian besar untuk dirinya sendiri. Hal ini membuat Wang Chen semakin terdiam. Selain kesempatan hari ini, ini adalah kesempatan terbaik Wang Chen, kesempatan untuk memperdalam hubungan antara dia dan penguasa Ramuan. Itu bahkan merupakan kesempatan untuk menjalin hubungan. Wang Chen tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Lebih penting lagi, bahkan jika Lin San tidak mengatur ini, Wang Chen akan melakukannya. Kebaikan penguasa Ramuan terhadap Wang Chen bukanlah sesuatu yang bisa dibalas dengan mudah oleh Wang Chen. Bagaimana mungkin penguasa obat tidak memiliki pil bunga suci? Mungkin, tanpa penguasa obat, akan sulit untuk mengatakan apakah pil bunga suci dapat berhasil dibuat. Senior, jika Anda membutuhkan pil bunga suci, silakan meminumnya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan serius. Jangan ragu untuk mengambilnya. Meskipun kalimat ini sederhana, kalimat ini secara langsung mengungkapkan pemikiran Wang Chen yang sebenarnya. Itu juga sepenuhnya mencerminkan kemurahan hati dan kemurahan hati Wang Chen. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh orang biasa. Pil bunga suci. Kita harus tahu bahwa pil yang diletakkan di depan mereka saat ini adalah sesuatu yang bisa membuat setiap kultifator menjadi gila. Faktanya, pil saint flower lah yang dapat menyebabkan ketiga raja saling membunuh dan bertarung sampai mati. Berapa banyak harta karun di dunia ini yang bisa melampaui status dan nilai pil bunga suci? Mungkin bisa dihitung dengan jari. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen masih bisa mengucapkan kata-kata, jangan ragu untuk menerimanya. Dari sini terlihat dengan jelas keberaniannya. Saat kata-kata ini di ucapkan, bahkan penguasa ramuan pun terkejut. Matanya membelalak kaget. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Wang Chen akan mengatakan hal seperti itu pada akhirnya. Aku, aku, tidak melakukan itu. Aku, hanya. Druk Soverein tidak tahu bagaimana menanggapi jawaban Wang Chen. Ini, aku hanya, setelah merenung sejenak, penguasa ramuan tersenyum pahit. Memang benar, nak, kupikir aku mungkin memerlukan dua pil bunga suci. Saya yang sekarang juga mengalami hambatan. Selama sepuluh tahun terakhir, kemacetan ini telah menjadi belenggu bagi saya. Pil bunga suci telah memberiku harapan. Jika saya mendapat bantuan pil bunga suci. Penguasa ramuan berhenti sejenak dan tidak melanjutkan bicaranya. Ekspresinya sedikit canggung dan sulit. Bagaimanapun, pikirannya telah diketahui oleh Wang Chen, bukan? Bagaimana mungkin penguasa ramuan tidak merasa canggung? Namun, dia tidak punya pilihan selain mengatakan apa yang dia pikirkan. Saat suaranya memudar, penguasa ramuan memandang Wang Chen dengan cemas, menunggu jawabannya. Dua pil. Tidak masalah. Senior, aku akan memberimu empat. Dua kelas tertinggi dan dua kelas superior. Bagaimana? Jika senior merasa itu tidak cukup, silakan ambil lebih banyak. Saya pasti tidak akan keberatan atau berpikir apapun. Wang Chen berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Saat ini, di mana ekspresinya? Kiaoba. Sulit untuk mengatakannya. Siapapun tahu bahwa Wang Chen tidak sedang bercanda saat ini. Kata-katanya datang dari lubuk hatinya. Mata seseorang, tingkah laku seseorang, akan selalu menjadi keberadaan yang paling jujur. Sulit untuk menipu seseorang, apalagi seseorang seperti Wang Chen yang sangat akrab dengan penguasa ramuan. Ses. Kata-kata Wang Chen menyebabkan penguasa ramuan terkejut sekali lagi. Wang Chen sebenarnya menyetujuinya. Ini sudah cukup untuk membuat penguasa ramuan menjadi liar karena gembira. Penguasa ramuan tahu orang macam apa Wang Chen itu. Dia jelas bukan orang yang picik. Orang, penguasa ramuan sangat yakin. Jika dia benar-benar meminta pil bunga suci, Wang Chen pasti tidak akan menolaknya. Itu hanya pil bunga suci, Wang Chen pasti bisa mengeluarkannya. Dibandingkan dengan jumlah pil bunga suci di depannya, Wang Chen pasti tidak akan pelit dengan satu pil bunga suci. Tapi saat ini, dia meminta dua pil saint flower. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Kita harus tahu bahwa satu pil bunga ilahi sudah cukup untuk menyebabkan sejumlah kultifator yang tidak diketahui jumlahnya mematahkan kepala mereka untuk memperjuangkannya, apalagi dua. Eh, tapi siapa sangka Wang Chen akan menyetujuinya begitu saja. Faktanya, Wang Chen tidak pelit sama sekali dan langsung menjanjikan empat ramuan bunga suci, atau bahkan lebih. Bagaimana mungkin penguasa ramuan tidak terkejut? Bahkan jika itu bukan penguasa ramuan, jika itu adalah orang lain, mereka juga akan terkejut. Nak, aku, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku, aku hanya, hanya ingin dua pil bunga suci untuk membantuku, menerobos kemacetanku. Aku tidak meminta lebih, kamu. Druk Soverein buru-buru menjelaskan kepada Wang Chen meskipun dia sangat terkejut. Saya tahu senior itu membutuhkan pil bunga suci. Saya, Wang Chen, tidak bercanda. Kontribusi terbesar dari pil bunga suci ini adalah kontribusi dari guru dan senior. Jika bukan karena guru yang mendapatkan pil bunga suci, bagaimana kita bisa membicarakan tentang pil bunga suci? Jika tidak ada pil bunga suci, siapa yang bisa mendapatkannya? Dan senior bahkan meramu pil bunga suci. Jika orang lain selain senior, apakah mereka dapat menjamin bahwa mereka akan mampu membuat 36 pil bunga suci? Saya yakin tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hal itu. Namun seniornya tidak hanya meramu 36 pil bunga suci, dia bahkan meramu 81 pil bunga suci. Jika itu adalah orang lain, bahkan tuanku, meramu 49 pil bunga suci sudah menjadi prestasi yang menakjubkan. Tapi senior sebenarnya membuat 81 pil bunga suci. Oleh karena itu, senior pasti berhak mendistribusikan pil bunga suci ini. Tanda seru petik 2. Melihat ekspresi gugup dan canggung di wajah penguasa ramuan, Wang Chen menjelaskan sambil tersenyum pahit. Saat ini, Wang Chen berbicara dari lubuk hatinya. Kata-kata mauji ini menyebabkan penguasa ramuan menunjukkan ekspresi sedikit terharu di wajahnya. Kata-kata Wang Chen telah menyentuh hatinya. Dia sangat tersentuh oleh kata-kata Wang Chen. Tentu saja, dia tidak sombong. Sebaliknya, kebanyakan orang akan memiliki pemikiran seperti itu dalam situasi seperti ini, bukan? Dan berapa banyak orang yang memikirkan hal ini pada saat seperti ini? Wang Chen, sebaliknya, melakukannya. Setidaknya, ini berarti Wang Chen tulus. Bukankah begitu? Jika dia tidak tulus, mengapa dia memikirkan hal-hal ini? Bagaimanapun, penguasa ramuan benar-benar tersentuh. Akhirnya, setelah beberapa saat, penguasa ramuan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen. Baiklah nak, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Tiga pil, saya ingin tiga pil bunga suci. Satu tingkat tertinggi, satu tingkat tinggi, dan satu tingkat rendah. Ini cukup, saya tidak membutuhkan lebih banyak lagi. Kata penguasa ramuan dengan suara rendah. Setelah itu, sebelum Wang Chen dapat berbicara, dia melanjutkan, tiga pil sudah cukup. Nak, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menerima satu pil saja. Adapun pil bunga suci lainnya, Anda masih membutuhkannya, keluarga uang Anda masih membutuhkannya, dan karir Anda masih membutuhkannya. Ingat, lindungi mereka dengan baik, dan manfaatkan mereka sebaik-baiknya. Kata-kata dari Medisin Soverein tegas dan tegas. Dia tidak memberi Wang Chen sedikitpun kesempatan untuk membantah atau menolak. Konsesi Wang Chen tidak berarti bahwa penguasa ramuan akan mengambil satu yard setelah mengambil satu inci. Namun, dia memiliki pemahaman dua orang cerdas, dua orang yang tahu bagaimana bersyukur. Saat ini, mereka berdiri bersama dan mengucapkan kata-kata saling pengertian. 1488 Baiklah, jam 3. Nak, karena itu masalahnya, aku tidak akan berdiri di upacara. Mendengar kata-kata penguasa narkoba, Wang Chen tersenyum pahit. Dia tidak menyangka penguasa narkoba akan begitu bertekad. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang begitu tegas di depan pil bunga sage. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah menerkamnya. Penguasa narkoba ini memang bukan orang biasa. Karena dia sangat tegas, Wang Chen tidak bisa berkata apa-apa lagi, bukan. Maka dia akan setuju. Kalau tidak, siapa yang tahu jika Druk Soverein benar-benar tidak menginginkan satupun. Bagaimanapun, dialah yang meramu pil bunga sage. Awalnya, Wang Chen sudah menyiapkan porsi untuknya. Oleh karena itu, Wang Chen berkompromi. Baiklah, hahaha. Nak, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Mendengar kata-kata Wang Chen, penguasa narkoba tertawa. Seluruh tubuhnya rileks. Tiga pil, itu sudah cukup. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Mungkin, dalam waktu dekat, dia akan dapat mencapai tujuannya. Dengan bantuan pil bunga sage, bukankah itu cukup untuk melewati ambang itu? Dia tidak percaya. Nak, simpanlah pil bunga suci ini dengan baik. Segera setelah itu, dia mengeluarkan tiga pil bunga sage dan menyimpannya. Adapun pil bunga sage lainnya, dia menyerahkannya kepada Wang Chen. Pada saat yang sama, dia memandang Wang Chen dengan ekspresi serius. Simpanlah pil bunga sage ini dengan baik. Anda, Anda akan membutuhkannya. Bahkan orang-orang di sekitar Anda, keluarga Wang Anda, akan membutuhkannya. Penguasa narkoba mengingatkan dengan nada serius. Seolah-olah dia mengingatkan Wang Chen akan sesuatu. Tentu saja, Wang Chen juga merasakannya. Namun, dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang salah saat ini. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen hanya bisa mengerutkan alisnya dan menatap druk soverein, seolah ingin menanyakan sesuatu. Pada saat yang sama, Wang Chen menyimpan semua pil bunga sage dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan oleh penguasa narkoba, hal-hal ini memang sangat penting baginya. Lebih penting lagi, keluarga Wang membutuhkannya, begitu pula orang-orang di sekitarnya. Misalnya, Raja Kalajengking Baijiang, yang sangat membutuhkan pil bunga suci untuk memulihkan tubuhnya. Misalnya kakak laki-lakinya. Misalnya, wanita yang paling dicintainya. Wang Chen tentu saja tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada pil bunga suci. Nah, kapan kamu akan mengunjungi King Tianchou? Sebelum setan tua king pergi, dia memintamu untuk menemuinya di tempat itu sesegera mungkin. Pada saat ini, meskipun penguasa ramuan dapat merasakan keraguan di mata Wang Chen, dia dengan tegas mengubah topik pembicaraan. Hal ini menyebabkan Wang Chen merasa lebih bingung. Penguasa obat, apa sebenarnya ini? Namun, penguasa ramuan jelas tidak ingin memberitahu Wang Chen secara langsung. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen juga melepaskan kesempatan untuk bertanya. Dia tersenyum pahit, aku akan berangkat secepat mungkin. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Mungkin jika Lin Zhan masih di sini, Wang Chen akan tinggal beberapa hari lagi. Atau mungkin jika gunung Yao Wang masih utuh, Wang Chen akan tinggal beberapa hari lagi. Tapi sekarang, dan sekarang, Lin Zhan telah pergi. Lin Zhan telah pergi lebih awal untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam waktu satu tahun. Adapun gunung Yao Wang, gunung Yao Wang telah hancur, penguasa narkoba juga hendak pergi. Dalam keadaan seperti itu, apakah Wang Chen masih perlu tinggal di sini? Dia tidak sabar untuk pergi dan meningkatkan kekuatannya. King Tian Chou. Sepertinya dia benar-benar harus pergi secepatnya. Wang Chen membutuhkan kekuatan. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Namun, Wang Chen juga memandang Druk Soverein dengan susah payah. Senior, ada sesuatu yang mengganggumu. Wang Chen berkata dengan canggung. Dia merasa sulit untuk mengutarakan pikirannya. Kali ini giliran Wang Chen yang tergagap. Melihat ekspresi Wang Chen dan mendengar kata-katanya, penguasa narkoba menjadi bingung. Wang Chen ini, apa yang dia lakukan sekarang? Jarang sekali melihat Wang Chen seperti ini. Apa yang dia butuhkan? Nah, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Tanya penguasa narkoba. Aku, aku ingin merepotkan senior untuk membantuku melakukan perjalanan ketiga klan besar dan memberi mereka pil bunga suci. Ketika guru dan saya menyempurnakan pil bunga suci, kami memberi mereka masing-masing pil bunga suci. Sekarang pilnya sudah dimurnikan, jadi. Wang Chen menghela nafas. Pada saat ini, permintaan Wang Chen adalah agar penguasa narkoba membantu mengantarkan pil tersebut. Tentu saja, ini di luar pertimbangan Wang Chen sendiri. Di satu sisi, pil itu harus diberikan kepada tiga klan besar. Ini adalah sesuatu yang dia dan Lin Zhan sepakati saat itu. Terlebih lagi, dia perlu mengikat tiga klan besar. Satu pil bunga suci akan sangat bermanfaat. Dan sekarang, Wang Chen tidak sabar untuk pergi ke sisi King Tian Chou. Jika ada orang lain di dunia ini yang bisa membantu Wang Chen lebih baik daripada Lin Zhan, orang itu adalah King Tian Chou dan penguasa narkoba. Sekarang Lin Zhan telah pergi dan penguasa narkoba hendak pergi, mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Itu berarti hanya King Tian Chou yang bisa membantunya. King Tian Chou sepertinya menunggunya dengan cemas. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak bisa buang-buang waktu lagi. Cabang dari tiga klan besar, perjalanan mudik pasti memakan waktu lama. Bahkan mungkin memakan waktu lebih dari setengah bulan. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak bisa buang-buang waktu lagi. Oleh karena itu, ia mengarahkan perhatiannya pada penguasa narkoba. Tentu saja, di sisi lain, Wang Chen punya pertimbangannya sendiri. Itu tadi pohon anggur rotan. Teng Li adalah faktor paling berbahaya dan tidak stabil. Meskipun Teng Li telah terluka para oleh Lin Zhan dan klonnya telah terbunuh, apakah Teng Li baik-baik saja? Belum tentu. Setidaknya, bahkan jika dia terluka, kekuatannya saat ini cukup untuk membunuh Wang Chen. Setelah kejadian ini, Wang Chen percaya bahwa orang ini memiliki keinginan yang lebih kuat untuk membunuh. Dia terus-menerus memperhatikan situasi di gunung Yao Wang, jadi Wang Chen tidak bisa bertindak gegabuh. Ini bukan karena Wang Chen pengecut. Sebaliknya, Wang Chen bukanlah seorang pengecut. Sebaliknya, Wang Chen sadar diri. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Teng Li dan tahu bahwa Teng Li masih mengawasinya. Jadi, apakah Wang Chen masih akan mati? Hal ini jelas tidak bisa diterima. Domain ketiadaan Teng Li sangatlah aneh. Wang Chen masih tidak dapat menemukan kekurangan di dalamnya. Dalam keadaan seperti ini, jika Wang Chen bertemu Teng Li, itu akan menjadi lebih berbahaya. Oleh karena itu, dia harus menghindari bahaya dan meningkatkan kekuatannya selama periode waktu ini. Dalam pertarungan dengan Teng Li, kekuatan Wang Chen belum tentu lemah. Namun, kekuatan Teng Li adalah sesuatu yang dia saksikan. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk mempersempit jarak di antara mereka dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Ini juga salah satu alasan mengapa Wang Chen tidak sabar untuk pergi ke sisi King Tian Chou. Berbicara tentang ini, Wang Chen menatap Druk Soverein dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Ini, aku bisa melakukan perjalanan untukmu. Saya bahkan bisa memberi mereka beberapa pil yang telah saya saring. Namun, aku tidak bisa memberimu pil bunga suci. Masih sama, pil bunga suci sangat penting dan bermanfaat bagi Anda. Sedangkan bagi mereka, tidak perlu terburu-buru menggunakan pil bunga suci. Jika saatnya tiba, Anda bisa pergi sendiri. Nak, ingatlah, ada banyak hal di dunia ini yang tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Druk Soverein menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, Wang Chen terkejut dengan kata-katanya. Jawaban Druk Soverein jelas di luar dugaan Wang Chen. Menurut Wang Chen, hanya ada dua jawaban, ya dan tidak. Lagi pula, jika Druk Soverein bebas, dia pasti setuju. Jika dia tidak senggang, maka dia hanya bisa melakukan perjalanan sendiri. Siapa sangka dia rela melakukan perjalanan hanya untuk menolak membantu saya mengantarkan pil. Terutama sorot matanya, bahkan lebih tak terduga. Mungkinkah? Namun, Wang Chen dengan cepat sadar kembali seolah dia mengetahui sesuatu. Terima kasih, senior. Saat berikutnya, Wang Chen buru-buru berkata. Seolah-olah pada saat ini, Wang Chen tahu apa yang ingin dikatakan oleh Druk Soverein. Di satu sisi, selain keluarga Zhu, kinerja keluarga Ryu dan keluarga Bai masih belum jelas. Orang macam apa mereka? Kita harus tahu bahwa selain keluarga Zhu, sebagian besar keluarga lain telah menyerah pada garis keturunan Dewa Sejati. Puluhan juta tahun terlalu lama, mereka sudah terlalu banyak lupa, terlalu banyak menyerah, dan kehilangan terlalu banyak. Mereka telah melupakan misi mereka, melepaskan identitas mereka, dan kehilangan kepercayaan. Akankah mereka tetap mendukung garis keturunan Dewa Sejati? Jika pil bunga suci diberikan begitu saja, apa yang akan terjadi jika mereka memupuk musuh yang kuat? Ini adalah alasan terbesar mengapa Druk Soverein khawatir. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah menyimpan pil bunga suci di tangannya untuk saat ini. Ada satu hal lagi, dan itu juga penting. Itu juga merupakan sebuah bantuan. Druk Soverein tidak bisa memberikan bantuan ini. Dia membutuhkan Wang Chen untuk melakukannya secara pribadi. Dengan cara ini, mereka akan lebih mengingat Wang Chen. Mereka akan lebih berterima kasih kepada Wang Chen. Pil bunga suci jelas merupakan hal yang paling mereka inginkan. Hanya saja mereka tidak membutuhkannya untuk saat ini. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak terburu-buru. Wang Chen punya kesempatan. Dalam hal ini, Druk Soverein tidak hanya membantunya, tapi dia juga membantunya mengikat mereka berdua. Tidak hanya itu, dia juga telah menekan kemungkinan bahaya. Setelah sadar kembali, bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersyukur? Druk Soverein sepertinya telah membantu Wang Chen lagi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tersentuh? Hahanak, aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Itu, kamu harus bersiap untuk berangkat dalam dua hari. Meski Gunung Yaowang telah hancur, formasi susunannya masih bisa bertahan selama sebulan. Dalam bulan ini, tidak ada yang bisa menyerang, bahkan dewa atau setan pun tidak bisa masuk. Anda dapat yakin dan bersiap untuk berangkat. Aku akan bergerak dulu hari ini. Masih ada yang harus kulakukan. Druk Soverein tersenyum ketika dia melihat Wang Chen sudah sadar kembali. Namun, dia tidak menyebutkan alasan di baliknya. menoleh ke Wang Chen. Beberapa hari ini, dia menunggu Wang Chen bangun. Sekarang, dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Druk Soverein tahu bahwa sudah waktunya dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, dia bersiap untuk pergi. Apalagi dia masih harus mengunjungi tiga klan besar. Dalam keadaan seperti itu, Druk Soverein berbicara dengan Wang Chen sebentar sebelum berbalik untuk pergi. Dia perlahan berjalan menuruni gunung. Melihat punggung Druk Soverein, kali ini Wang Chen tidak mendesaknya untuk tinggal. Melihat reruntuhan di sekitarnya, Wang Chen menghela nafas. Cahaya dingin muncul di matanya. Teng Li, tunggu aku. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melihat ke arah yang disebutkan King Tian Chou. King Tian Chou, salah satu dari tiga raja, King Tian Chou. Sudah waktunya aku pergi. Setelah Wang Chen pulih, dia tidak mengemas apapun dan berbalik untuk pergi. 1489 Sekali lagi, Wang Chen datang ke lembah dan melihat lingkungan elegan yang dikelilingi pegunungan. Namun, dia memiliki perasaan yang sangat berbeda sekarang. Pertama kali dia datang ke sini, dia terluka parah setelah pertempuran dengan Teng Hao. Dia diserang oleh binatang ajaib dan jatuh ke Deat Valley, hampir kehilangan nyawanya. Tapi sekarang, meski hanya setahun yang singkat, segalanya telah berubah. Kekuatan Wang Chen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika Teng Hao muncul lagi, dia hanya akan mendekati kematian. Jika binatang ajaib itu muncul lagi, Wang Chen dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, meski kekuatannya meningkat, Wang Chen masih merasakan bahaya yang tak ada habisnya. Musuh yang dia hadapi semakin kuat. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Pada saat yang sama, Wang Chen melihat ke dalam lembah. Terlalu banyak hal yang terjadi di sini, dan itu telah mengubah dirinya terlalu banyak. Jika bukan karena King Tian Chou, dia pasti sudah mati sekarang. Dia tidak akan berada di tempatnya sekarang jika dia tidak menghabiskan satu tahun berkultivasi di sini dan menerima dukungan penuh King Tian Chou. Kali ini, Wang Chen masih ingin meningkatkan kekuatannya ketika dia datang ke sini lagi. Kejutan macam apa yang akan diberikan King Tian Chou padanya kali ini? Wang Chen tidak sabar menunggu. Astaga! Sesaat setelah Wang Chen tiba, terdengar suara cepat dari sesuatu yang menerobos udara. Pada saat berikutnya, sosok muncul di depan Wang Chen. Itu bahkan tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk bereaksi. Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Dia buru-buru dan tanpa sadar mundur ke belakang. Kewaspadaannya tiba-tiba meningkat secara tiba-tiba. Hahanak, kenapa kamu begitu gugup? Jika aku ingin membunuhmu, menurutmu apakah kamu punya kesempatan untuk melarikan diri? Melihat tingkah Wang Chen yang gugup, sosok yang muncul tertawa terbahak-bahak dan berkata. Nada suaranya sedikit menggoda. Senior! Ketika Wang Chen mendengar ini dan melihat sosok di depannya, dia tercengang. Saat berikutnya, dia menjadi rileks, dan senyuman serta kegembiraan muncul di wajahnya. Lalu, senyuman pahit muncul di wajahnya. King Tianqiu! Benar, dia tidak berbohong sama sekali. Sebagai salah satu dari tiga raja, kekuatan King Tianqiu tidak terduga. Dengan kekuatannya, dia memang bisa langsung membunuhnya dalam situasi seperti itu tadi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Sepertinya aku terlalu ceroboh sebelumnya. Dia terlalu tenggelam dalam ingatannya. Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi kesalahan seperti itu? Salam, leluhur King. Setelah sadar kembali, Wang Chen buru-buru membungkuk. Orang di depannya tidak lain adalah King Tianqiu, salah satu dari tiga raja. Saat itu, Wang Chen belum mengetahui identitas King Tianqiu, tapi dia selalu memanggilnya leluhur King. Tapi sekarang, dia sekarang mengetahui identitas King Tianqiu. Bagaimana mungkin dia tidak gugup dalam keadaan seperti itu? Kita harus tahu bahwa King Tianqiu adalah salah satu kultifator terkuat di benua Tianxuan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Wang Chen tidak merasakan sedikitpun tekanan di hadapan ahli seperti itu. Terutama karena reputasi King Tianqiu di luar tidak begitu baik. Meskipun dia cukup akrab dengan King Tianqiu, Wang Chen masih sedikit gugup. He he dot apa leluhur King? Nak, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa terus memanggilku senior. Saya suka itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, King Tianqiu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dia berhenti. Hem, sepertinya kekuatanmu meningkat sedikit lagi. Dia mengamati Wang Chen sejenak, lalu berbicara dengan puas. Wang Chen, Wang Chen adalah seseorang yang dia sukai. Peningkatan kekuatan Wang Chen membuktikan bahwa dia memiliki perhatian yang baik terhadap orang lain. Terutama dalam kurun waktu satu tahun yang singkat, King Tianqiu mengetahui peningkatan Wang Chen lebih baik daripada orang lain. Dia telah melihat semuanya dengan matanya sendiri. Terkadang, peningkatan Wang Chen membuat King Tianqiu terdiam dan terkejut. Dia menganggapnya luar biasa. Misalnya kali ini, King Tianqiu jelas bisa merasakan peningkatan Wang Chen. Bagaimana orang biasa bisa mencapai peningkatan seperti ini? Saat ini, situasi yang dia amati cukup mengejutkan. Pada saat yang sama, hal itu membuat King Tianqiu merasa yakin akan langkah selanjutnya. Dia berhenti dan menatap Wang Chen. Hem nak, karena kamu sudah di sini, jangan buang waktu. Ikutlah denganku ke suatu tempat nanti. King Tianqiu memandang Wang Chen dengan serius. Di mana? Wang Chen bertanya tanpa sadar. King Tianqiu telah mengatakan bahwa dia akan membawanya ke suatu tempat. Namun, Wang Chen tidak tahu ke mana King Tianqiu membawanya. Sekarang King Tianqiu mengatakan bahwa dia akan pergi nanti, Wang Chen terkejut. Saat ini, dia seperti lalat tanpa kepala, penuh keraguan. Nak, kamu tahu apa yang akan terjadi dalam setahun, kan? Melihat wajah bingung Wang Chen, King Tianqiu bertanya sambil tersenyum tipis. Di saat yang sama, bahkan ekspresinya menjadi serius saat ini. Apa itu? Jantung Wang Chen berdetak kencang saat ini, tapi dia buru-buru bertanya. Satu tahun. Apa yang akan terjadi dalam setahun? Sepertinya suasana di seluruh api penyucian berbeda. Bahkan suasana di benua langit yang mendalam kini berbeda, bukan. Waktu satu tahun. Apa yang akan terjadi dalam waktu satu tahun? Lin Zhan pergi dengan cara yang misterius dan terburu-buru, tapi itu juga untuk apa yang akan terjadi dalam waktu satu tahun. Penguasa narkoba juga pergi. Bahkan Teng Li, yang sangat membencinya, menyerah pada gagasan balas dendam dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Liu Zizeng juga mulai berkultivasi dalam pengasingan. Bai Xiaofeng dan Wu Kian juga mulai berkultivasi dalam pengasingan. Sepertinya suasana di seluruh api penyucian sangat suram dan menindas. Namun, Wang Chen seperti lalat tanpa kepala, tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak cemas? Sayangnya, Lin Zhan tidak mengatakan apapun. Sayangnya, Druk Soverein juga tidak mengatakan apapun. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen hanya bisa berharap untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini sesegera mungkin dengan hati yang penuh keraguan. Saat ini, King Tian Chou juga menyebutkan masalah ini. Dengan status dan kekuatan King Tian Chou, Wang Chen percaya bahwa dia pasti mengetahui banyak hal. Bisakah dia memberitahunya? Wang Chen memandang King Tian Chou dengan gugup. Mendengar pertanyaan Wang Chen, King Tian Chou menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi serius. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat ke langit di kejauhan, seolah tenggelam dalam pikirannya. Wuss! Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Pada saat ini, kesunyian terasa dingin. Gemerisik dedaunan semakin meresahkan. Wang Chen menatap King Tian Chou dengan cermat, tidak berani ceroboh. Hem, satu tahun. Tinggal sekitar satu tahun lagi. Era kekacauan akan datang. Saat Wang Chen menunggu, King Tian Chou menghela nafas sambil tersenyum pahit. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Wang Chen, ekspresinya sangat serius. Ya, era kekacauan akan datang. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Anda hanya punya waktu satu tahun. Anda harus tumbuh secepat mungkin dalam satu tahun ini. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri Anda sendiri di era gejolak setahun kemudian. King Tian Chou berkata dengan sangat serius. Hai! Wang Chen ternganga mendengar kata-kata King Tian Chou, dan dia menghirup udara dingin. Era kekacauan ini. Meskipun dia tidak mengetahui alasan dan situasi sebenarnya. Namun dari ekspresi King Tian Chou, dia tahu betapa seriusnya masalah ini. Era kekacauan. Kekacauan macam apa yang terjadi? Apakah benua Tian Suan akan berada dalam kekacauan? Apa yang terjadi dengan era gejolak ini? Tiba-tiba, Wang Chen punya lebih banyak pertanyaan. Tentu saja, yang membuat Wang Chen semakin terkejut dan tidak dapat diterima adalah, menurut King Tian Chou, di era seperti itu, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bukankah ini terlalu berlebihan? Wang Chen tidak percaya. Juga, apa yang terjadi dengan era gejolak ini? Mengapa itu datang ke sini? Apakah ada alasannya? Wang Chen cukup penasaran. Tapi, karena tidak memberi kesempatan pada Wang Chen untuk berbicara, King Tian Chou tiba-tiba tersenyum. Kamu kaget dan kaget ya? Anda pikir Anda cukup kuat sekarang, bukan? Dia tiba-tiba bertanya. Kemudian, tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk berbicara, dia berhenti dan melanjutkan. Mem, kamu nampaknya cukup kuat sekarang. Tapi itu hanya di api penyucian. Di api penyucian, setidaknya ada delapan, bahkan sepuluh, yang bisa membunuhmu sekarang. Keluarga Panjang, keluarga Kura-Kura Hitam, keluarga Rosevins, keluarga Teng. Nenek moyang terhormat dari empat keluarga ini pasti bisa membunuhmu. Selain mereka, bagaimana dengan kita bertiga? Setidaknya ada sembilan orang yang bisa menangani Anda. Dan penguasa obat-obatan, lalu kenapa? Dan empat tempat suci. Anda belum pernah melihat yang disebut ahli karena mereka belum menunjukkan kekuatannya. Kamu masih terlalu muda. Dan, apakah menurut Anda benua Tian Suan hanya memiliki kekuatan Tuhan di api penyucian tingkat 6? King Tian Chou tiba-tiba menyeringai aneh. Mem, ini. Wang Chen bahkan tidak bisa menanggapi kata-kata King Tian Chou. King Tian Chou benar, dia sebenarnya tidak cukup kuat sekarang. Dan tidak banyak kekuatan Tuhan di api penyucian. Namun benua Tian Suan sangat luas dan tak terbatas, apakah yang ada hanya kekuatan Tuhan ini saja? Pasti ada lebih banyak lagi. Ling Yu, Teng Biao, penjaga, utusan penjaga. Ini semua adalah kekuasaan Tuhan. Gunung Sainte, tempat yang sangat misterius itu, ada berapa ahli di sana? Kekuatan tersembunyi apalagi yang ada di enam keluarga? Bagaimana dengan empat tempat suci? Bagaimana dengan keluarga fisik? Bagaimana dengan mereka? Astaga! Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung berkeringat dingin. 1490 Kata-kata King Tian Chou berdampak besar pada Wang Chen. Seniman bela diri ilahi, ahli. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya menyadari bahwa dia hanyalah setetes air di lautan. Dari kata-kata King Tian Chou, dia tahu bahwa para ahli itu jauh lebih hebat dari apa yang dia lihat. Seolah-olah ada selubung misterius di depannya dan semua orang di benua langit yang mendalam. Terlalu banyak hal yang tersembunyi di balik tabir. He he, nak, kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang, yang perlu anda ketahui adalah ketika era gejolak tiba, para ahli akan bermunculan satu demi satu. Dan anda ditakdirkan untuk tenggelam dalam sejarah. Jika anda tidak ingin tenggelam dalam sejarah, pilihan terbaik anda adalah meningkatkan kekuatan anda secepat mungkin. Melihat ekspresi kaget Wang Chen, King Tian Chou berkata perlahan sambil tersenyum. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Tempat itu penuh peluang, tapi juga penuh bahaya. Tempat itu penuh dengan cobaan dan pembunuhan. Saya harap anda bisa berubah. King Tian Chou berkata perlahan. Saat suaranya jatuh, dia berbalik dan berjalan pergi bersama Wang Chen. Saat ini, Wang Chen tidak bertanya apapun. Sepertinya dia masih sok. Atau lebih tepatnya, Wang Chen tahu bahwa dia tidak perlu bertanya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti King Tian Chou ke tempat itu dan meningkatkan dirinya sebanyak mungkin. Tampaknya Wang Chen juga tahu mengapa Druk Soverein dan Lin Zan tidak bersedia memberitahu dia lebih banyak tentang apa yang akan terjadi dalam waktu satu tahun. Mungkin mereka tidak bisa mengendalikannya. Mungkin mereka juga tidak memahaminya dengan jelas. Yang bisa mereka lakukan adalah meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan yang bisa mereka lakukan adalah mendesak Wang Chen untuk melakukan hal yang sama. Dalam kekacauan sejarah, yang bisa mereka lakukan hanyalah berjuang dan bertahan. Tiga hari kemudian, di bawah pimpinan King Tian Chou, Wang Chen dan King Tian Chou tiba di bagian terdalam Deat Fali. Itu adalah ngarai yang gelap dan suram. Di dalam ngarai, cahayanya redup dan gelap serta lembab sepanjang tahun. Udara dipenuhi bau busuk dan berjamur yang menyengat. Angin dingin bersiul, dan angin kencang terasa dingin. Hembusan angin menyapu, dan seolah-olah ada pisau tajam yang mengiris setiap inci kulitnya, menyebabkan dia merasakan sakit. Nak, lewat sini, ini adalah tanah kematian di api penyucian. Itu juga merupakan area terlarang di api penyucian. Sangat sedikit orang yang datang ke sini. Tanggung jawab utama kami bertiga raja adalah melindungi stabilitas tanah kematian ini. King Tian Chou menghela nafas dengan emosi saat dia berdiri di tengah lembah yang suram. Lalu, dia memicinkan matanya ke langit. Dari bawah hingga atas, langit tampak begitu kecil. Tempat ini sangat jauh dari langit. Bukan hanya jarak di antara mereka. Yang lebih penting lagi adalah perbedaan persepsi. Kegelapan dan terang. Ini adalah perbatasan tiga alam. Benua bulan merah, alam iblis yang tak terbatas, dan benua langit yang mendalam. King Tian Chou menghela nafas dan menambahkan. Di saat yang sama, melihat bagian terdalam dari kegelapan, alis King Tian Chou berkerut. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius dan serius. Tidak ada lagi ekspresi santai di masa lalu. Sebaliknya, yang ada malah lebih serius dan berat. Alam iblis. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar nama itu. Benua bulan merah. Wang Chen tentu saja mengetahuinya. Dia bahkan tahu banyak tentang hal itu. Tapi bagaimana dengan alam iblis? Apa itu alam iblis? Faktanya, Wang Chen belum pernah mendengarnya sebelumnya. He he, alam iblis. Iya, berapa banyak orang di benua langit yang mendalam yang mengetahuinya. King Tian Chou tidak terlalu memikirkan keraguan Wang Chen. Dia hanya tersenyum pahit dan berkata dengan nada mencela diri sendiri. Lalu, dia berhenti. Bukan hanya kamu, bahkan para dewa yang perkasa lainnya tidak tahu tentang keberadaan Mojie. Di era primordial, iblis adalah penguasa dunia. Itu adalah era di mana para pahlawan berjuang untuk hegemoni. Itu adalah era di mana para tiran berjuang untuk supremasi. Itu adalah era yang penuh dengan pembantaian dan pertumpahan darah. Monster, binatang iblis, dan iblis, era di mana tiga faksi bertarung demi supremasi. Di era itu, manusia adalah makhluk yang paling rendah. Di era itu, manusia hanyalah mangsa. King Tian Chou menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Nak, tahukah kamu apa itu Tuhan yang sejati? Tahukah Anda mengapa Tuhan yang sejati begitu agung? Karena Dia membebaskan manusia. Di era primordial, manusia tertindas. Untuk bertahan hidup, mereka harus bertekuk lutut dan berjuang di ambang kematian. Di akhir era primordial, dewa sejati turun. Di era itu, monster, binatang iblis, dan iblis bertarung demi supremasi hari demi hari. Dunia akan runtuh dalam sekejap. Binatang iblis dan monster bergabung, tetapi ras iblis terus memaksa mereka mundur. Tidak banyak manusia yang tersisa. Dalam kekacauan dunia, sebelum kiamat, Tuhan sejati turun. Dengan kekuatan tertingginya, Dewa sejati dengan kuat mendorong pertumbuhan manusia. Semua binatang dewa kembali ke Dewa sejati. Menghadapi kekuatan iblis, Dewa sejati, dengan binatang ilahi dan yang mulia iblis sebagai kekuatan utama, melawan kekuatan iblis. Selain itu, ia dianugerahi garis keturunan Dewa sejati. Keluarga Zan muncul. Sejak saat itu, umat manusia memasuki tahap perkembangan pesat. Dewa sejati menganugerahkan segala macam teknik dan teknik bela diri kepadanya. Umat manusia telah berkembang pesat dalam waktu singkat. Di bawah kepemimpinan Dewa sejati, dalam 300 tahun terakhir era primordial, manusia naik ke tampuk kekuasaan. Setelah itu, manusia, binatang iblis, dan binatang iblis, di bawah kepemimpinan Dewa sejati, melawan balik dengan kuat, dan baru pada saat itulah mereka mampu melawan kekuatan ras iblis. Setelah pertempuran tersebut, semua pihak menderita kerugian besar. Pada saat ini, Dewa sejati menggunakan energi tertingginya untuk menyegel iblis ke dalam alam iblis saat mereka kelelahan. Sejak saat itu, dunia terbagi menjadi dua, menjadi alam iblis dan alam manusia. Kelahiran dua dunia, lenyapnya ras iblis, akhir zaman abadi, dan permulaan zaman kuno. Setelah zaman kuno, ras iblis diusir dari benua bulan merah oleh Dewa sejati. Saat ini, dunia terbagi menjadi tiga bagian. Alam iblis, benua bulan merah, dan benua langit yang mendalam berdiri berdampingan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri. Setelah banyak pengalaman, umat manusia berkembang menjadi salah satu ras terbesar. Sebaliknya, binatang iblis semakin melemah dari hari ke hari. Di benua langit yang mendalam, dua pembangkit tenaga listrik berjuang untuk supremasi. Di zaman kuno dan abad pertengahan, binatang iblis tidak mau menyerah dan menerobos penghalang, mencoba melakukan serangan balik. Keluarga Zan, yang memiliki garis keturunan Dewa sejati, memimpin dan memblokir binatang iblis itu. Enam binatang Dewa jatuh satu demi satu. Begitulah era saat ini terjadi. Selama periode waktu ini, ras iblis terus-menerus menunggu kesempatan. Mereka, adalah keberadaan yang paling berbahaya. King Tian Chou menghela nafas secara emosional saat dia melihat ke arah Wang Chen. Saat ini, tatapannya agak tidak menentu. Ekspresinya serius dan serius, dan ekspresinya sangat serius. Ras iblis. Mendengarkan penjelasan King Tian Chou, yang tersisa di hati Wang Chen saat ini hanyalah keterkejutan yang tak ada habisnya. Tidak kusangka ada ras iblis. Ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen mengetahui keberadaan ras ini. Dan ini adalah pertama kalinya dia memahaminya, dan itu sangat mengejutkannya. Kita harus tahu, di zaman kuno dan bahkan era primordial, seberapa kuatkah binatang iblis dan binatang iblis. Saat itu, semua binatang suci, raja iblis, dan binatang purba. Yang mana di antara mereka yang bukan tiran. Namun dalam keadaan seperti itu, ras iblis masih bisa mendominasi. Seberapa kuatkah ras iblis? Bahkan dewa sejati tidak bisa menghadapi ras iblis secara langsung. Mereka harus bergantung pada kekuatan gabungan manusia, binatang iblis, dan binatang iblis untuk mengusir ras iblis. Terlebih lagi, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh dewa sejati yang maha kuasa adalah menyegel ras iblis dan memecah belah dunia. Ini, seberapa kuatkah ras iblis? Pada saat ini, yang tersisa di hati Wang Chen hanyalah keterkejutan. Melihat tanah gelap di depannya, Wang Chen tidak bisa lagi bersantai. Ras iblis, ini adalah pintu masuk ras iblis. Ini, senior, apakah kamu akan membawaku ke dunia iblis? Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen bertanya pada linsan. Dunia iblis. Itu benar, ini pasti tempatnya. Hanya di tempat ini terdapat cukup cobaan dan bahaya. Entah kenapa, Wang Chen merasa pergolakan besar yang dibicarakan King Tianzhou akan dimulai dari dunia iblis. Iya, benar, dunia iblis. Tapi kamu yang pergi, dan bukan aku yang ikut bersamamu. Saya tidak bisa memasuki dunia iblis. Tapi aku punya cara agar kamu bisa masuk. King Tianzhou berkata dengan suara rendah. Dia kemudian menatap Wang Chen dalam-dalam. Nak, ada banyak sekali ahli di dunia iblis. Kamu hanyalah setetes air di lautan dunia iblis. Jika Anda takut mati, Anda bisa memilih untuk tidak pergi. Tapi jika kamu pergi, kemungkinan besar kamu akan mati. Jika kamu selamat, pasti akan ada tempat untukmu di dunia ini. King Tianzhou menambahkan. Aku akan pergi. Mendengar pengingat King Tianzhou, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Pergi, mengapa tidak? Itu, Wang Chen tidak pernah benar-benar takut. Yang dia inginkan adalah kekuatan. Karena dunia iblis bisa meningkatkan kekuatannya, lalu apa salahnya pergi ke sana? Era pergolakan. Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk bersiap saat ini. Dunia iblis berbahaya. Tapi daripada tenggelam dalam sungai panjang sejarah dan era pergolakan, dia lebih baik bertarung demi hidupnya di dunia iblis. Hahaha, baiklah. Karena itu masalahnya, persiapkan dirimu. Aku akan mengirimmu ke dunia iblis dini hari dalam tiga hari. Ingat, jangan percaya perkataan siapapun di dunia iblis. Jangan terlibat dengan siapapun di dunia iblis. Jangan ungkapkan identitas Anda. Anda hanya punya waktu satu tahun. Lakukan yang terbaik untuk meningkatkan diri Anda. Aku akan membiarkanmu kembali sebelum zaman pergolakan tiba. King Tian Chou menganggu, lalu mengingatkan Wang Chen dengan sungguh-sungguh. Saat ini, melihat Wang Chen, ada sedikit antisipasi dan rasa ingin tahu di matanya. Era pergolakan, dunia iblis. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.